Kisah pedang di sungai S. Jilid 2. Kau hendak memberi harta pusaka itu padaku, apakah kau terserah pada pilihanku sendiri? Tanya Kang Lam tiba-tiba dengan tertawa. Ya, sudah tentu sahut Ki Hiau Hang. Dan kalau aku inginkan semuanya, dapatkah kau berikan tanya Kang Lam lagi? Ki Hiau Hang menjadi terheran-heran dan merasa kurang senang, pikirnya, kenapa mendadak ia menjadi serakah begini? Apa barangkali aku telah salah sangka diri pribadinya? Tapi karena sudah terlanjur bicara, tidak mungkin ia jilat kembali ludahnya sendiri, maka sahutnya tegas, baik, ambillah peti ini. Bukan, tidak demikian maksudku tapi aku ingin kau menggunakan isi peti ini untuk dipakai menurut cita-citaku kata Kang Lam. Kira pemakaian apa menurut maksudmu itu tanya Ki Hiau Hang? Bagiku, benda-benda mestika itu bagiku tiada gunanya tapi besar manfaatnya bagi orang-orang yang lagi kelaparan demikian sahut Kang Lam. Maka maksudku agar kau menggunakannya untuk menolong kau miskin. Hahaha Hiau Hang terbahak. Kau tidak malu sebagai adikku. Cita-citamu sangat sesuai dengan pendapatku. Bicara. Secara terus terang, maksudku mencuri peti mestika ini memang juga bukan hendak kuhamburkan untuk diri sendiri. Tapi baru-baru ini gili-gili Hong Ho Jebol, hingga banyak rakyat jelata tertimpa bahaya banjir. Maka aku hendak menjual benda-benda mestika ini, lalu serahkan pada seorang yang dapat dipercaya untuk menolong kaum miskin itu. Eh, kiranya begitu maksudmu. Tiada bernilailah dharma amalmu ini, puji Kang Lam. Peti mestika ini sudah menjadi milikmu bila ada perbuatan amal apa-apa, kau pun mempunyai bagiannya, sahut Hiau Hang. Hahaha orang dapat hidup dapat ketemu kawan secita-cita. Biar mati pun tidak menyesal. Mari, mari kita minum-minum dulu. Kebetulan di depan sana ada sebuah gardu penjual minuman dan makanan, terus saja Ki Hiau Hang menyeret Kang Lam Nsuk ke tempat penjual minuman itu. Setelah minum beberapa cawan arak semangat mengobrol Ki Hiau Hang semakin berkobar-kobar. Ia mencerocos terus-menerus menceritakan pengalaman selama hidupnya yang aneh-aneh dan lucu. Pernah ia menyelundup ke dalam istana dan mengintip si tua bangka kaisar lagi menromen dengan selirnya yang cantik-cantik. Waktu tinggal pergi ia tidak lupa menggondolari baju dalam selir kaisar itu. Ia mendatangi dapur istana pula dan mencicipi dulu semua daharan-daharan sebelum disuguhkan pada seng kaisar. Pernah juga ia mencuri sebiji tasbih dari ketua Siao Lim Si dan mencopek obat mujijat kesayangan ketua Hong Tong Pei. Mendengarkan cerita-cerita seng kakak angkat yang menarik dan lucu itu, Kang Lam hanya mengiringi minum arak saja tanpa mengucapkan suara sekecapun. Melihat sikap Kang Lam itu, Ki Hiau Hang agak heran. Dia pandang adik angkatnya itu sejenak, lalu bertanya, ah kau tentu mempunyai pikiran apa dalam hati. Dari mana kau tahu ujar Kang Lam tertawa. Aku ingat julukanmu sebagai Kang Lam ceriwis, tapi hari ini kakakmu ini untuk pertama kali mengajak minum padamu, kenapa sepatah katapun kau tidak bicara? Aku lagi asyik mendengarkan cerita menarik itu, kalau aku menimberung, bukankan akan mengganggu ceritamu yang lucu menarik itu? Betul juga katamu ini, sahut Ki Hiau Hang angguk-angguk. Tapi segera ia sambung pula, ah, tidak betul, tidak betul. Sikapmu ini benar-benar tidak betul. Apa benar-benar kau tidak mempunyai pikiran apa-apa? Benar-benar tidak ada, sahut Kang Lam. Kau bilang sikapku tidak betul, boleh jadi karena aku tidak biasa minum arak. Tiba-tiba Ki Hiau Hang berkata pula dengan menghela nafas, jika kau tidak menanggung pikiran apa-apa, aku sebaliknya lagi mempunyai pikiran. Toh aku, tanya Kang Lam heran, kau pergi datang seorang diri, tanpa khawatir tanpa selempang, lalu apa yang menjadikan pikiranmu? Kau tahu asal usulku, sebagai pencuri aku suka mencuri yang kaya untuk kaum miskin, orang lain memandang tapi aku sendiri tak merasa hina dan malu akan perbuatanku itu, demikian ujar Ki Hiau Hang. Namun hal yang selalu ku sesalkan adalah masih belum bisa menebus dosa guruku di masa hidupnya, guruku banyak berbuat kejahatan, tapi terhadap diriku dia benar-benar sangat baik. Sebab itulah hatiku semakin tidak merasa tenteram. Kalau aku tidak menebus dosanya itu, aku senantisa merasa masih menanggung utang. Sudah sekian banyak perbuatan mulia yang kau lakukan, boleh dikata sudah menebus dosa gurumu, ujar Kang Lam. Tidak. Semuanya itu masih belum cukup, sahut Hiau Hang. Di masa hidupnya, guruku selalu ingin di atas semua orang bulim. Dalam hal ilmu silat juga memang pernah mencurahkan antara perhatiannya, cuma sayang, jalannya tersesat. Nama yang ditinggalkannya tak bisa dipuji. Maka aku ingin melanjutkan cita-citanya dalam ilmu silat, tapi berbuat terbalik daripada apa yang dilakukan beliau, yaitu akanku lakukan apa-apa yang bermanfaat bagi bulim, agar angkatan-angkatan muda yang akan datang, di waktu membicarakan guruku, masih ingat beliau juga ada berjasa, mempunyai seorang murid baik. Diam-diam makin mendalam rasa hormat Kang Lam kepada Ki Hiau Hang. Katanya, to aku, cita-citamu itu harus dipuji dengan bakat dan kepintaranmu serta ilmu silat yang kau miliki sekarang, ku percaya cita-citamu itu pasti tercapai. Ki Hiau Hang meneguk habis isi cawanya lagi lalu katanya, tidak, aku justru merasakan cita-cita masih setinggi langit, tapi tenaga kurang. Untuk bisa tercapai cita-citaku itu kecuali kalau, aku mendapat bantuan seorang. Siapakah orang itu tanya Kang Lam? Orang itu pun sobat baikmu, iyalah Kim Tai Hyap Kim Si Ih. Di antara jagad ini, hanya dia seorang yang bisa membantu tercapainya cita-citaku itu. Ker bagaimana Kim Tai Hyap bisa membantu engkau tanya Kang Lam? Ki Hiau Hang minta lagi sepoci arak iyalu minum pula dua cawan, kemudian baru bercerita, adik cilik, perasaanku sudah kukatakan, semua padamu. Kau tentu tahu selama hidup guruku mencurahkan antara tenaganya untuk mempersatukan ilmu silat dari aliran-aliran Qing dan Xia, suci dan jahat. Meski sampai di masa hidupnya banyak berbuat kejahatan, namun cita-citanya itu ternyata tepat. Manusia ada perbedaan baik dan jahat, tapi ilmu silat sendiri seharusnya tidak ada perbedaan suci dan jahat. Ia dapat dipergunakan untuk membuat celaka orang, tapi juga dapat dipakai untuk menolong orang. Betul tidak kataku? Sedikit pun tidak salah, sahut Kang Lam. Dahulu demikian Hiau Hang menyembung. Ketika aku mencuri kitab di Siaulim Si, sebenarnya hanya turuti napsuku yang timbul seketika itu. Kemudian setelah ku baca kitab-kitab ilmu silat sebangsa itu hingga mencandu. Kesukaanku mencuri kitab silat ikut mencandu juga. Setelah membaca belasan jilid kitab-kitab begituan, aku merasa ilmu silat dari berbagai golongan itu ada titik-titik persamaannya yang bisa dilembur baurkan, sebab itulah timbul pikiranku hendak meneruskan cita-cita tinggalan guruku itu. Cuma sayang dasar ilmu silatku terlalu rendah, bakatku juga kurang, banyak kesukaran-kesukaran dalam ilmu silat itu sampai sekarang masih belum bisa kupahami. Pernah ku dengar cerita Kim Tai Hiap, katanya ilmu silat dalam tinggalan Kiao Pak Beng telah mencakup seluruh ilmu silat dan aliran Cing dan Sia. Segala persoalan yang sukar dalam ilmu silat, hampir semuanya dapat diselesaikan dalam kitab itu. Justeru itulah, kata Ki Hiao Hong, sesudah belasan jilid kitab-kitab silat dari berbagai aliran itu kubaca semua, aku merasa masih belum setarap dan sebagus seperti apa yang diuraikan di dalam kitab Kiao Pak Beng itu, sekalipun terhadap ilmu ajaran Kiao Pak Beng itu, aku pun hanya memahami sekelumit saja di antaranya. Kau bilang ilmu silat dari berbagai aliran itu tiada yang bagus daripada ajaran Kiao Pak Beng, mungkin tidak mutlak seluruhnya, ujar Kang Lem. Yang kemaksudkan ialah daripada apa yang pernah kubaca saja, sahut Hiao Hong. Kalau ajaran lewekang dari aliran Tian San dan ajaran-ajaran Ihkin SWE JWE, ganti otot cuci sum-sum, dari Xiao Lim Pei, yang merupakan ilmu silat kelas tertinggi, dengan sendirinya aku tidak berani mencurinya, maka juga belum pernah membacanya dan dengan sendirinya tak bisa kubanding-bandingkan. Oleh sebab itulah aku menjadi teringat kepada Kim Tai Hyap kata Ki Kiao Hang pula setelah merandek sejenak. Di jagad ini sekarang, hanya dia seorang yang telah memaham seluruh bakong pit-kip, kitab rahasia ilmu silat, tinggalan Kiao Pak Beng. Sedangkan dia pun paham inti lewekang dari golongan Qing Pei. Maka aku sangat mengharapkan agar bisa bertemu dengan dia untuk minta petunjuk padanya tentang kesukaran-kesukaranku dalam ilmu silat itu. Cuma sayang, aku sudah menjelajah kian kemari, masih tetap tidak jodoh berjumpa dengan beliau. Apakah kau ada jalan untuk menjumpainya? Mengingat hubunganmu yang baik dengan dia, sudikah kau menyampaikan maksudku agar dia suka menerima aku sekedar sebagai kibeng pecu, murid akuan saja? Biarpun umurku lebih tua, namun dalam hal belajar, siapa yang lebih pintar adalah guru. Aku benar-benar sukarlah mau mengangkat dia sebagai guru. Aku sendiri juga lagi mencari jejaknya Kim Tai Hiap. Tapi masih belum dapat menemukannya ujar Kang Lem. Ada urusan penting apakah kau lagi mencari beliau? Tanya Ki Hiau Hang. Mendadak Kang Lem menjadi tercengang, segera jawabnya, bukannya ada urusan, hanya karena sudah lama berpisah, ingin omong-omong saja dengan beliau. Ki Hiau Hang pandang adik angkatnya itu sekejap dengan sikap ragu dan kurang percaya. Kuatir orang menanya terus, lekas-lekas Kang Lem membelokan pokok pembicaraan, tentang maksudmu hendak mengangkat guru padanya, rasanya kau terlalu merendah diri saja. Menurut apa yang ku ketahui, walaupun Kim Tai Hiap mengetahui ajaran-ajaran dari aliran Ching dan Sia, tapi terhadap kitab-kitab rahasia dari berbagai aliran lain, ia masih belum pernah melihatnya. Sebaliknya, kau sudah begitu banyak mencuri kitab-kitab itu, kalau saja ajak tukar pikiran dengan dia, mungkin juga ada faedah baginya. Aku pun tahu Kim Tai Hiap juga mencita-citakan melebur ajaran-ajaran Ching dan Sia menuju ke suatu jalan Kiawapak Beng, hingga menciptakan suatu cabang ilmu silat yang ilang gemilang. Dalam hal mana boleh dikata kalian berdua sepaham dan secita-cita. Bilang sepaham dan secita-cita masih ku terima. Berkata saling tukar pikiran tidak berani-berani disejajarkan dengan dia, ujar Hiau Hong. Menyusul katanya pula sambil menghela nafas, ya ada juga keinginanku itu, cuma kira bagaimanakah bisa bertemu dengan dia? Kong Lem hanya menjubelek saja tak bicara, maka sehabis mengeringkan isi cawannya, Kiaw Hong tiba-tiba buka suara pula, melihat gerak tubuhmu semalam, agak kau pernah juga mendapat petunjuk Kim Tai Hiap dan memperoleh sedikit ilmu silat dalam kitab tinggalan Kiawapak Beng? Sedikit kepandaianku sudah tentu tidak bisa mengelabdoi pandangan to aku sahut Kang Lem, tapi tentu kau juga dapat melihatnya bahwa apa yang kumiliki itu hanya bagian sekelumit saja. Namun sedikitnya kau sudah terhitung kenal akan jalan penghantarnya, ujar Kiaw Hong. Apabila aku tiada jodoh ketemu dengan Kim Tai Hiap, sudikah kau membuang 10 tahun untuk saling tukaran dan mempelajari ilmu silat yang maha tinggi itu? Soalnya mungkin aku tiada sesuai untuk saling tukar pikiran dengan to aku kata Kang Lem ragu-ragu. Tapi bila to aku sudah sudi, baiklah, sesudah 3 tahun nanti, bagaimana kalau silahkan mampir ke kediamanku? Apa sebabnya mesti menunggu 3 tahun lagi? Tanya Kiaw Hong heran. Dengan samar-samar Kang Lem coba menjawab, ku pikir dalam waktu 3 tahun ini supaya ada kesempatan untuk menyambangi sobat andai lama, Kecuali Kim Tai Hiap, masih ada seperti Siaw Lo Chiampu dan kakak angkat Kutantian Ih, yang telah lama tak saling bertemu. Padahal alasan Kang Lem minta tempo selama 3 tahun itu adalah ingin mencari jejak putranya yang hilang itu. Tapi dia tidak bisa berdusta, maka-maka bicaranya menjadi agak kurang wajar. Saat itu Ki Hiau Hong sudah 6-7 bagian dipengaruhi air kata-kata. Mendengar jawaban Kang Lem itu, dengan tertawa ia berkata, kau benar-benar sangat mengutamakan persahabatan, tidaklah percuma aku mempunyai saudara angkat seperti kau, lalu sambungnya, tidak perlu terlalu merendah. Ilmu silatmu belum mencapai tingkatan sempurna. Tapi kecuali Kim Tai Hiap, orang yang mampu saling tukar pikiran dengan aku mengenai inti ajaran Kiao Pak Beng, rasanya engkau seorang saja. Karena bernapso mencari putranya yang hilang hingga Kang Lem selalu terbayang oleh potongan kedelapan wanita berkedok itu, maka ia pun banyak meneguk arak, ia pun hampir setengah mabuk, maka tak tertahan lagi tercetus dari mulutnya. Ah, belum tentu demikian halnya, kecuali kita berdua, mungkin masih ada orang lain lagi yang juga paham ilmu silat dalam kitab rahasia itu. Ki Hiao Hang terkesiap oleh kata-kata itu, ia letakkan cawannya ke meja, lalu bertanya, Apakah kau maksudkan kesembilan Tian Moli, wanita iblis, dari celesan itu? Ehem, rupanya kau pun mengetahui tentang mereka? Kata-kata Ki Hiao Hang ini membuat Kang Lem jauh lebih terperanjat daripada Ki Hiao Hang tadi. Saking tak tahan, terus saja ia berseru, hee, jadi mereka seluruhnya berjumlah sembilan orang? Ki Hiao Hang pandang Kang Lem dengan tajam tanyanya pula dengan suara berat. Adiku, tentu ada sesuatu yang kau tak mau beritahukan padaku, tampaknya justru ada hubungannya dengan kesembilan Tian Moli itu apakah secara kebetulan kau pergoki mereka atau mereka yang telah mencari seturi ke tempat tinggalmu, harap kau ceritakan terus teranglah. Kang Lem coba tenangkan diri, setelah bicara sekian lamanya, kepercayaannya kepada Ki Hiao Hang telah bertambah tebal pula, maka lebih dulu ia minta maaf, lalu menutur, bukanlah aku tidak percaya pada to aku, soalnya karena ilmu silat kedelapan wanita itu terlalu lihai, ku kuatir didengar mereka hingga malah bikin usahaku menjadi retunyam. Tinggi rendahnya ilmu silat mereka telah kukenal semua, ujar Hiao Hang. Hanya kelemahanmu apa yang terpegang mereka hingga kau demikian berkhawatir. Baiklah, coba kau ceritakan betapapun besarnya urusan, biar toakumu mengurusnya bagimu. Segera Kang Lem menceritakan kedatangan delapan wanita berkedok yang ajak bertanding, kerumahnya itu serta telah menggondolari putranya. Kurang ajar seru Ki Hiao Hang, sembari gabrukan cawan araknya ke meja. Mereka telah menipu silatmu, masih menculik pula putramu. Sekalipun kau bukan adik angkatku, urusan demikian tentu akanku selesaikan bagimu. Banyak terima kasih atas kebaikan toako, katanya Kang Lem. Cuma menurut toako jumlah merelah bersembilan orang tapi aku hanya melihat delapan orang saja. Ya kalau menurut ceritamu, agaknya yang paling lihai masih belum muncul, sahut Hiao Hang. Yang paling lihai, sampai dimanakah lihai nyatanya Kang Lem terkejut. Siapakah sebenarnya mereka itu? Kedelapan wanita berkedok itu adalah dayangnya Leseng Lem, hal ini sudah tepat kau terka, kata Hiao Hang. Masih ada seorang, lagi aku pun tidak tahu seluk beluknya yang kutahu hanya ada merupakan kepala dari kesembilan tian. Mali itu, ilmu silatnya lebih tinggi apa yang kedelapan wanita itu bisa, dia pun mahir semuanya. Di samping itu dia mempunyai kepandayan tunggal pula yang bukan bersumber kepandayan ilmu ajaran Kiao Pak Beng dan masih bisa memakai racun lagi. Maka aku hanya bisa memastikan dia pasti bukan semelarang dan bukan bekas dayangnya Leseng Lem. Kenapa sedemikian jelas kau mengenai kepandayan mereka? Bagaimana kepandayannya itu kalau dibandingkan dengan engkau tanya Kang Lem? Aku pernah bergebrak sekali dengan dia, aku tidak mampu menangkan dia. Tapi untuk kalahkan aku rasanya dia pun tidak mudah, sahut Hiao Hang. Dengan jawabannya ini, secara tak langsung dia sudah mengaku kalah setingkat dengan lawannya itu. Karuan Kang Lem terlebih terperanjat. Segera pula Ki Hiao Hang menceritakan pengalamannya ketika bersengketa dengan kawanan Tian Moli itu. Tuturnya, peristiwa itu terjadi pada hari Cimbing tiga tahun yang lalu ketika tiba-tiba timbul keinginanku pergi menyambangi kuburannya Leseng Lem di Pek Hoa Kok. Kuburannya itu adalah Kim Tai Hiap yang mendirikannya, apa kau tahu? Ya, sahut Kang Lem mengangguk. Di mana hidupnya telah banyak bikin susah Kim Tai Hiap, dan sesudah mati Kim Tai Hiap tetap kesem-semolehnya, sungguh aku ikut merasa penasaran bagi beliau. Aku tidak banyak mengetui tentang diri Kim Tai Hiap. Tapi dia adalah orang pujaanku satu-satunya selama ini, kata Ki Hiao Hang. Ketika aku sedang memegang batu nisan Leseng Lem, sambil termenung-menung, tiba-tiba ada dua gadis jelipta mendekati aku dan berkata, Ki Sian Sing, apakah kau masih kenal kami? Meskipun di masa hidupnya guru-guru kita saling bermusuhan, tapi kini sudah wafat semuanya, apalagi ilmu silat mereka sebenarnya berasal dan suatu cabang yang sama, Rasanya kau takkan pikirkan urusan dahulu itu hingga menganggap kami juga musuhmu. Sudah tentu aku kenal mereka adalah dayangnya Leseng Lem, sebabnya aku menjenguk kuburannya Leseng Lem di hari Ching Bing itu, sebenarnya aku pun ingin mencari mereka. Sebab waktu itu aku lagi menghadapi kesukaran dalam menembus ilmu silat yang ku pelajari, maka sangat ingin mencari seorang yang paham dan secita-cita untuk saling tukar pikiran. Dan karena Kim Tai Hiap sukar dicari, dengan sendirinya aku lantas ingar dengan dayang Leseng Lem yang dulu itu. Namun pertama karena ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedua, ada permusuhan antara guru masing-masing dan ketiga belum diketahui tindak tanduk mereka paling akhir, keempat juga tak tahu betapa banyak pengetahuan mereka atas ilmu dalam kitab pusaka Kyao Pak Beng. Tapi aku menduga di hari Ching Bing mereka tentu akan datang berziarah ke makam majikannya, Maka dengan tujuan mencoba-coba sengaja aku datang ke sana dan benar juga aku telah pergoki dia. Maka aku berkata pada mereka, Apa yang kalian katakan ini memang tepati seperti apa yang ingin ku katakan. Cuma entah ada keperluan apa lagi kedatangan kalian ini? Mereka menjawab, Kami masih mempunyai beberapa orang taci adik lagi yang ingin bertemu dengan Kisian Sing, Entah Kisian Sing sudi tidak ikut ke sana bersama kami segera aku mengangguk menerima undangan mereka. Kuburan Leseng Lem itu tidak jauh di luar Cil Laisan, Tiada setengah hari, kami sudah sampai di pegunungan itu. Tiba-tiba, Kedua gadis itu berkata, Kisian Sing, Maafkan, Sudahkan menderita sebentar harap kedua matamu ditutup dulu. Kira demikian ini adalah peraturanku kalangan hektu, Golongan penjahat, Aku merasa kurang senang diperlakukan begitu, Namun aku juga membiarkan toh. Akhirnya mereka menutup mataku dengan kain, Aku ikut mereka nemutar, Memiluk banyak jalanan yang berliku-liku, Mendaki bukit pula, Akhirnya ketika mereka suruh diriku membuka tutup mataku. Aku sudah berada di suatu ruangan tamu yang sangat iuas dan indah. Kecuali kedua gadis yang membawa aku itu, Di situ sudah ada pula enam gadis lain yang berdandan sama. Eh, HM, Bukankah jumlah mereka memang delapan orang timbrung Kang Lem? Benar, Semula memang kedelapan dayang Leseng Lem itu yang kuliat, Seorang lagi yang merupakan pemimpin mereka itu masih belum muncul. Kau jangan kesusu, Diarlah ku ceritakan dengan jelas, Demikian tutur Ki Hyo Hang. Setelah aku dipersilahkan duduk, Aku lantas tanya mereka apa maksud tujuannya mengundang aku ke sana. Maka seorang di antaranya yang lebih tua dan berbaju hitam berkata, Terus terang saja kami katakan, Maksud kami mengundang Ki Siang Sing kemari adalah minta engka suka menjadi Hu Kau Chu, Wakil ketua agama, Kami. Dengan heran aku bertanya agama apakah dan siapakah kau cu kalian. Kata mereka, Agama yang kami dirikan bernama Tian Mo Kau, Aku terkesiap dengan nama itu, Seperti kau, Tentu kau kenal juga wataku yang biasa suka bicara belak-belakan. Maka tanpa pikir aku lantas berkata, A'ai kenapa pakai nama agama sejahat itu wanita itu terbahak-bahak. Katanya, Apakah yang disebut jahat? Jahat atau bajik tergantung seng manusia, Peduli apa dengan olok-olok orang lain? Apalagi sepanjang tahu kami, Ki Siang Sing kemari sendiri pun bukan orang dari. Golongan Ching Pei. Terpaksa aku menjawab, Ya, guruku memang seorang gembong iblis, Aku adalah muridnya, Dengan sendirinya, Terhitung orang dari golongan siap. Eh, jawabanku ini telah membuat wanita-wanita itu sangat senang, Kata si gadis baju hitam pula, Tepatlah jika demikian katamu, Ki Siang Sing. Padahal, Kalau dibicarakan, Kata hakikatnya ada sekeluarga. Ilmu silat kita sama-sama berasal dari ajaran Kiao Chosu. Kiao Chosu adalah iblis, Terbesar dalam sejarah bulim. Cuma sayang ia wafat di Pulau Karang dengan menanggung rasa penasaran. Si O Chia kami sebenarnya ingin melanjutkan cita-citanya, Tapi sayang terlibat dalam godaan asmara, Dibikin celaka oleh Kim Si E yang terkutuk itu. Kurang ajar, Mereka berani mencaci maki Kim Tai Hiap Tim Brung Kang Lem. Telingaku pun ikut risih juga mendengarnya. Namun kupikir mereka toh dayang-dayangnya lengseng lem, Kata Ki Hiao Hang. Maka aku pun dapat memahami perasaan mereka. Segera aku tanya mereka lagi, Oh, jadi kalian ingin melanjutkan cita-cita Kiao Pak Beng dan Nonale, Lalu bagaimanakah cita-cita tujuan kalian ini? Jawab gadis baju hitam itu, Hai mana masakah masih perlu kau tanya? Kau harus tahu, Bahwa cita-cita Lekoh Nio kami ialah hendak menaklukan antara orang yang menyebut dirinya dari golongan Ching Pei, Hanya akulah yang paling agung. Kiranya demikian, Sahutku. Jadi cita-cita mereka itu bukan hendak mengembangkan ilmu silat, Tapi ingin merajai bulim. Berhubung kematian Lei Seng Lem, Mereka telah demikian benci dan dendamnya kepada setiap tokoh bulim dari golongan Ching Pei. Dengan sendirinya makin bicara makin tidak cocok dengan jiwaku. Tapi aku tidak ingin bikin marah mereka, Segera aku beri alasan, Aku hanya seorang pencuri kecil, Seorang tukang. Copet, sesungguhnya tidak punya cita-cita yang sangat muluk sekali, Apalagi sudah ada cermin kejadian guruku, Maka aku tidak berani berbuat sembarangan. Mereka masih menganjurkan aku dan memancing pula dengan mengatakan aku penakut, Katanya aku mengkhianati perguruan dan macam-macam lagi tapi aku tetap tidak tergerak. Melihat keteguhan hatiku itu, Si gadis baju hitam lantas berubah sikapnya. Mereka menjadi marah dan bergebrak dengan kau tanya Kang Lem. Betapa lincah mereka, Kau belum lagi mengetahui sahut Hiau Hang tertawa. Bukan saja gadis itu tidak marah, Bahkan ramah tamah berkata padaku, Manusia semua mempunyai cita-cita sendiri-sendiri, Jikalau Kisian Sing tidak mau, Kami pun tidak memaksa. Tapi jauh-jauh Kisian Sing telah datang kemari, Harap perkenankan kami memenuhi sedikit kewajiban sebagai tuan rumah. Memangnya sudah setengah harian tidak makan minum apa-apa, Perutku sudah merasa lapar dan dahaga. Pula menurut peraturan, Meski perundingan gagal, Datangnya baik-baik, Perginya juga baik-baik, Maka kataku, Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan atas pelayanan tuan rumah, Memangnya aku orang Shiki adalah seorang pencuri yang suka makan milik semua orang, Maka biarlah aku sekarang gegares juga suguhanmu. Dengan tertawa gadis berbaju hitam itu menyahut, Kisian Sing ini benar-benar pandai melucu. Tidak lama kemudian sudah disiapkan. Dengan sopan dan hormat, Gadis baju hitam lantas menyuguh harak padaku. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, Rupanya mereka terlalu pandang enteng padaku, Orang macam apakah Kisian Sing ini? Sebelumnya aku sudah lihat sikap mereka yang aneh itu, Segera aku pun terima suguhan arak itu dan ajak adu cawan mereka, Tapi berbareng dengan gerakan itu, Sedikit ku keluarkan ilmu tangan panjangku, Diam-diam aku sudah tukar cawanku dengan cawan si gadis di sebelah kiriku. Sungguh menggelikan, Mereka delapan orang. Enam belas matah, Ternyata tiada sebuah matapun yang tahu akan perbuatanku itu. Sungguh kejut Kang Lem tak terkatakan dengan kepandaian kedelapan wanita yang tinggi itu, Ki Hiau Hang mampu menukar cawan di depan hidung mereka tanpa ketahui, Sungguh betapa cepat dan lihai kepandaian copetnya itu susah untuk dibayangkan. Dan sesudah minum arak itu, Aku pura-pura menguap dan berkata, Arak bagus. Rasanya tidak keras, Tapi kenapa begini lihai bekerjanya? Haya, aku merasa rada mabuk nih. Dengan terbahak-bahak, Tiba-tiba gadis baju hitam itu berkata, Kisian Singh, kau telah masuk perangkap kami, Arak itu beracun. Kalau kau ingin obat penawarnya, Kau harus turut dua syarat kami. Aku pura-pura mengunjuk rasa kejut dan khawatir, Seruku, apakah tamu? Arak ini beracun. Syarat apakah yang kalian inginkan dariku? Gadis baju hitam itu menjawab, Aku tahu kau telah banyak mencuri kitab-kitab pusaka dari berbagai golongan dan aliran terkemuka, Maka syarat pertama kau harus menyerahkan semua kitab-kitab ilmu silat itu. Kedua, dari semua ilmu silat tinggalan Kyao Chosu yang kau pahami, Harus kau tulis semua untuk kami, Sediku pun tidak boleh bohong. HMM, jika kau berani bohong, Kami juga ada jalan untuk mencobanya. Baiklah sekarang ku berikan sebutir pil untuk memberi kesempatan padamu mengambil kitab-kitab pusaka itu lewat tiga hari kau tidak datang, Sekali racun mulai bekerja, Isi perutmu akan membusuk dan jiwamu akan melayang. Baru selesai ia berkata, Mendadak terdengarlah suara jeritan sangat tajam sekali. Gadis yang duduk di sebelah kiriku. Tadi sudah merintih-rintih kesakitan perut. Dan dikala mereka terperanjat itulah aku berkata, Haha kalian juga telah terperangkap. Cawan arak itu sudah kutukar sejak tadi haha, Kutukar karuan mereka kejut dan gusar mendengar ucapanku itu, Serem tak mereka merubut diriku. Memangnya aku bermaksud melihat betapa tinggi kepandaian mereka, Berbareng aku pun hindarkan mereka mencuri belajar kemahiranku Maka aku hanya membiarkan diserang mereka, Sekalipun aku tidak balas menyerang. Hanya memakai Tianlo pohoat ditambah sedikit ginkang yang bagus Untuk menyelinap kian kemari di antara keroyokan mereka. Setelah mempermainkan mereka sebentar, Aku merasa sudah cukup dan berkata, Baiklah, terima kasih atas maksud kalian ingin mengangkat menjadi hou kau cu. Cuma memang dasarku yang memang rudin ini tidak suka terima kebaikan kalian, Maafkan aku mohon diri saja pada saat itu terdengar suara seorang berkata dengan nada yang dingin, Kihiau Hong, kau berani pandang rendah Tianmo kau kami, Kulihat kau hanya bisa datang dan tidak bisa pergi lagi berbareng dengan itu, Sekonyong-konyong, di depanku sudah bertambah dengan seorang wanita pula. Hanya sekilas kulihat bayangan putih berkelebat, Tahu-tahu dia sudah berada di situ. Wanita itu tentu adalah kau cu mereka tanya Kang Lem. Ya, baru saat itu tokoh utamanya muncul dan begitu. Datang lantas memikin aku kaget. Sebelum saling gebrak apakah sudah jari padanya Kang Lem menegas. Sekali bergerak, bagi kaum mahli segera akan tahu berisi atau tidak, Kata Hiau Hong, maka berdasarkan gerak tubuhnya yang cepat itu sudah cukup membuat siapapun akan terkesiap. Namun, bukannya aku dijeri pada kepandainya yang bebat itu, tetapi karena Kalau cuma kepandainya yang pergi datang seperti kilat itu, Rasanya di zaman ini tiada yang melebih tahu aku sendiri selah Kang Lem. Ya, tahulah aku, tentu karena wajahnya yang luar biasa jeleknya sehingga bikin kaget padamu. Bukan, biarpun wajahnya sepucat maya tak bisa dikatakan cantik, Tapi juga tak bisa disebut jelek sahut Hiau Hong cuma parasnya dingin saja tanpa emosi Tapi bagi yang memandangnya akan merasa tidak lagi berhadapan dengan manusia hidup, Tapi lebih mirip setan yang baru keluar dari kuburan. Malahan rupanya itu, 7-8 bagian mirip dengan Le Seng Lem. Kiranya begitu, pantas kau mengkirip ujar Kang Lem. Dan kalau benar-benar Le Seng Lem hidup lagi, Kuduga sekalipun Teng Tai Hiap dari Tian San juga akan kaget bila melihatnya. Tapi orang yang melakukan pekerjaan seperti aku ini sekali-sekali tidak percaya tentang setan segala, Kata Ki Hiau Hong lagi. Maka segera aku pun dapat membongkar rahasianya, Dia sengaja memakai kedok kulit manusia yang mirip Le Seng Lem untuk menggertak diriku. Segera aku menjengek dan berkata, Hektometer, kau tidak perkenankan aku pergi, Baik, biar ku cakar robek mukamu terus saja aku ulur tangan hendak mencakar kedoknya dengan Im Yang Jiau sebelum dia sempat mendekati aku lebih dulu. Dan bagaimana wajah aslinya tanya Kang Lem? Eh, eh, ha, apa kau sangkatianmu kau cu demikian mudah dibereskan? Kata Hiau Hong. Sebenarnya aku sudah tahu pasti dia bukan kaum lemah, tapi penilaian ku toh masih kurang. Bukan saja cakaranku itu leput, sebaliknya aku yang hampir-hampir celaka. Ilmu apa yang digunakan untuk mematahkan cakaran Im Yang Jiau mu itu tanya Kang Lem. Apakah gingkangnya lebih hebat darimu? Ki Hiau Hong meneguk dulu araknya, lalu menjawab, Tian Mo Kau Cu itu benar-benar sangat lihai, ia justru membiarkan jari tanganku menempel kedoknya. Padahal kalau kulit badan manusia biasa, cakaranku itu mustahil takkan membuat matanya menjadi buta. Namun kulit kedoknya itu rupanya pernah direndam dengan obat berbisa. Begitu jari menempel, seketika aku merasa seperti terbakar api, kontan jariku melepuh dan sakit pedas. Cepat aku tarik tangan dan melompat mundur dan pada sekejap itu juga, dia sudah lantas mengeluarkan ilmu tiam hiat ajaran kitab Pusaka Kyao Chosu, sekaligus hendak menutul 13 tempat hiatu di badanku. Syukur aku sempat berjumpalitan berkelit. Namun begitu hal gan hiat di punggungku toh kena juga ditutup olehnya. Untungnya aku sudah menutup seluruh jalan hiatu hingga tidak mungkin sampai terluka. Segera aku putar tubuh menempur dia tenaga. Ku keluarkan antara kemahiranku. Setelah bergebrak tiga ratusan jurus juga cuma sama kuatnya dengan dia. Bagaimana dengan luka jarimu? Tanya Kang Lem. Aku sudah gunakan luwekang untuk mendesak darah beracun ke ujung jari hingga untuk sementara tidak berbahaya, sahut hiau hong. Tetapi, justeru karena jariku keracunan, banyak kepandayan-kepandayanku yang lihai tak sempat kumainkan. Ku insaf kalau terlibat lebih lama, tentu akan telan kekalahan. Maka sesudah tiga ratusan jurus itu, aku lantas berkata, ilmu silat kau cu memang sangat tinggi. Untuk bisa menentukan kalah menang, kita mungkin harus lebih dari seribu jurus baru bisa tahu tapi aku tiada tempo banyak, maafkan aku tidak mengiringi kau lebih lama. Untungnya ginkangmu tinggi, kalau tak bisa menang segera lari. Dengan begitu, betapapun lihai lawanmu juga takkan mampu mengejar, ujat Kang Lem tertawa. Bicara sih gampang, tapi kejadiannya tidak semudah itu, sahut hiau hong. Kedelapan dayang leh seng lem itu sudah jaga di delapan penjuru. Kemana aku lari, selalu kena dicegat mereka. Kalau satu lawan satu, dayang-dayang itu tentu tiada yang mampu menahan dua jurus seranganku. Tapi keadaan waktu, ginkang dari mau kau cu hanya sedikit lebih rendah dariku. Jangan sepuluh jurus serangan, asal bawahannya dapat menahan dua jurus seranganku, kau cu itu tentu akan menyusul maju. Karena itu setelah hampir bertempur setengah jam lagi, aku belum-belum dapat meloloskan diri. Wah, celaka. Lalu bagaimana kita aku tanya Kang Lem? Untung dikala kepepet, segera timbul akalku, hiau hong. Tertawa, ketika ketegangan sudah memuncak, mendadak. Kugunakan ginkang yang hebat dengan gerakan yang cucu anen, burung layang-layang menembus awan, terus saja aku melayang lewat, ke sebelah belandar sana. Dayang yang menjaga di sudut itu mungkin tidak sangka-sangka kedatanganku demikian cepat, tahu-tahu dia telah kena kutawan. Karena kawannya tertangkap dayang-dayang yang lain menjadi khawatir dan tidak berani menyerang lagi. Segera Tianmo kau cu itu mengisi sudut yang lowong itu, katanya padaku dengan dingin, orang shiki berani kau mengganggu seujung rambutnya, HMM, segera ku cabut nyawamu aku dengan tertawa, hakikatnya aku tiada bermaksud menyalahi dia, sebaliknya kalian yang hendak bikin susah padaku. Baiklah, sekarang kita boleh berunding secara baik-baik, katakan sahutnya. Segera aku mengatakan, kau boleh menjadi kau cu dan aku tetap menjadi pencuri. Aku tidak ingin untuk masuk ke dalam Tianmo kau kalian, juga tiada maksud mencuri barangmu. Memangnya kita tiada sangkut paut apa-apa, kenapa kalian terus memaksa padaku? Memang benar, kalau kau tidak lepaskan aku, hari ini aku susah meloloskan diri, tetapi kalau aku benar-benar sudah mati gelap, rasanya kalian pun tidak akan selamat semua. Memangnya kalau tidak dibantu kawanan dayang-dayang itu, Tianmo kau cu itu sungguhnya tidak yakin bisa menangkan aku. Karena dia pakai kedok, aku tidak bisa melihat mimik wajahnya, ku dengar dia berkata, baik, asalkan kau tidak memusuhi kami, aku akan melepaskan kau. Tapi kau harus turut suatu syaratku. Aku tanya syarat apa, dia berkata, ikat kedua belah matamu itu dengan kain dan membiarkan tawananmu itu membawa kau keluar. Aku paham maksudnya, maka menjawab kau tidak perlu khawatir, sekali-kali tidak akan membocorkan jejak kalian ini juga takkan urus apa yang akan kalian perbuat. Tapi dengan dingin Tianmo kau cu berkata, syarat itu sesuai dengan aturan kami, apakah kau khawatir kami membokongmu dari belakang? HMM, kau pun terlalu memandang hina aku Tianmo kau cu. Aku pikir sekalipun mataku tertutup, juga belum tentu bisa mereka cederai, apalagi ada tawanan berada di tanganku. Tanpa pikir lagi, aku lantas sobek lengan bajuku dan mengikat mataku sendiri. Sambil genggam tangan dayang yang kutawan tadi dan suruh dia menunjukkan jalan bagiku. Ku dengar di belakang ada suara tindakan orang yang pelahan ku tahu pasti Tianmo kau cu itu mengikut di belakang, tapi aku tahu beris padanya. Dan dia ternyata benar tidak membokong diriku. Sampai di mulut lembah, Tianmo kau cu itu berseru, nah, bolehlah kau membuka matamu. Waktu kain penutup matu itu ku buka dan ku lepaskan tawananku dan oleh, ku lihat Tianmo kau cu yang berdiri di atas bukit sana mendadak ayun tangannya ke depan sambil berkata, selanjutnya sejengkal pun kau dilarang menginjak lembah ini. Terus terang ku katakan tadi jiwamu tidak ku cabut, sesungguhnya karena mengingat sesama dari suatu sumber. Tapi jangankah sangka aku tidak mampu membunuhmu? Baru selesai bicaranya mendadak terdengar suatu letusan. Segulung asap tebal dan api tersebar di sampingku dan bayangan wanita itu pun menghilang di balik kabut asap itu. Setelah sepi dan asap padam, waktuku periksa, dalam jarak beberapa meter sekeliling situ, tumbuh-tumbuhan tampak kering dan layu semua, eh, anyak pula yang sudah terbakar. Ha, itulah hemgi yang biasa dipakai mendi yang le seng lem seru kang lem. Namanya disebut Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tan, peluru api berjarum emas dan berkabut racun. Sungguh tidak sangka Tianmo kau cu itu pun telah memperoleh hemgi tunggal yang keji itul. Ki Hiau Hang menenggak habis secawan arak pula, lalu katanya dengan tawar, Tapi aku tak bisa menerima kebaikan Tianmo kau cu. Aku tak percaya dia benar-benar mengingat sama-sama dari suatu sumber perguruan. Ya, semula dia masih yakin bisa menawanmu hidup-hidup untuk memaksa kau menyerahkan kitab-kitab pusaka yang mereka inginkan itu, kata Kang Lem. Itu adalah pasal lain juga tidak susah diterka. Soalnya karena lemgi yang dia gunakan itu terlalu luas sasarannya. Kalau waktu men keroyokan dia lepaskan, mungkin bawahanannya akan celaka lebih dulu, ujar Hiau Hang. Namun betapapun juga, sesudah dia berjanji melepaskan kau, dia memang tidak menyerang kau dengan nemgi yang keji itu maka boleh dikata dia telah menepati janji. Lebih-lebih sesudah keluar dari lembah gunung, dimanakah sudah lepaskan dayangnya kata Kang Lem. Adik cilik terhadap orang lain, selalu kau pikirkan kelakuan-kelakuannya yang baik, betapa luar jiwamu, sungguh jarang terdapat. Pantas Kim Tai Hiap sangat suka kepadamu. Selesai Ki Hiau Hang menceritakan pengalamannya, Kang Lem berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ada khawatir, Jika begitu, apakah toh aku masih dapat menginjak lagi Chi Lei San? Soal melarang aku melarang menginjak Chi Lei San, dia sendiri yang katakan. Aku toh tidak berjanji padanya, ujar Hiau Hang. Tapi ilmu silat Tian Mo Kau Chu sangat tinggi, pula mahir menggunakan racun mana bisa aku membiarkan toh aku pergi menempuh bahaya bagiku kata Kang Lem. Bila aku datang ke sana lagi, tentu aku akan berlaku lebih hati-hati. Sekalipun ilmu silatnya melebih aku, belum tentu ia mampu menangkap diriku, ujar Hiau Hang tertawa. Dan setelah merandek, ia menyambung pula baiknya orang yang bekerja seperti aku ini biasa pergi datang dalam kegelapan dengan bebas. Tatkala itu ia menyangka dengan menutup kedua mataku lantas aku takkan kena lagi jalannya. Hahaha, padahal aku sudah ingat baik-baik di dalam hati. Tapi Kang Lem tetap khawatir, katanya, terus terang saja toh aku, Kali ini sebenarnya aku ingin pergi ke Binsan untuk minta bantuannya Kok Li Hiap. Apabila dari Kok Li Hiap dapat diketahui pula jejaknya Kim Tai Hiap, tentu akan lebih mengembirakan lagi. Kini setelah tahu tempat kediaman. Kawanan Tian Mo Li, kita tidak perlu lagi buru-buru. Dari sini ke Binsan hanya diperlukan dua hari, maka biarlah kita bersama pergi Binsan saja, entah bagaimana pendapat toh aku. Aku enggan pergi ke Binsan, sahut Hiau Hong. Sebab apa tanya Kang Lem heran, tapi segera ia ingat sesuatu, tanyanya pula ia taulah aku, toh aku sudah merata mencuri kitab-kitab pusaka berbagai golongan, hanya milik Binsan Pei saja tak kau jamah sedikitpun, tentu disebabkan Kim Tai Hiap, bukan? Itulah bukan malah, sahut Hiau Hong tertawa, hahaha, rupanya kau telah lupa pernah apakah Kok Li Hiap itu dengan aku? Kang Lem memikir sejenak, lalu katanya, ya, benar. Kau adalah muridnya Beng Sintong dan dia memangnya adalah putri gurumu itu. Kalau diurut, kalian masih terhitung saudara seperguruan. Ya, cuma di masa hidup gurumu itu, Kok Li Hiap sudah tidak mengakui ayahnya itu. Tapi guruku hanya mempunyai seorang putri, biarpun dia tidak mengaku ayahnya, betapapun aku tidak bisa tidak mengakui semua ayah itu, ujar K.L. Hiau Hong, sambil tertawa, lalu menyambung, dan kini kau tentu sudah paham, orang yang melakukan pekerjaan seperti aku ini, sekali-kali tidak nanti mencuri milik orang sendiri. Sebab itulah, biar berbagai golongan dan aliran persilatan di Tionggoan sudah digerayangi olehku, melulu Bin Sinpei saja yang tidak. Dan justeru karena dia sudi mengakui seorang suheng seperti aku, makanya aku enggan pergi menemuinya agar tidak terkenang pada masa lalu dan menjadi berduka. Namun dari sini sudah dekat dengan Bin San, sudah berada di sini, pula telah lama tak berjumpa dengan Kok Li Hiap, sungguh aku sangat ingin menyambanginya, kata Kang Lam. Kau hendak menyambangi dia, hal ini memang pantas, ujar Ki Hiau Hong. Namun, aku tidak ingin kau minta bantuannya, kecuali kalau mendapatkan berita tentang diri Kim Tai Hiap, itulah lain perkara. Rupanya khawatir Kang Lam tidak bisa menangkap maksudnya, maka Ki Hiau Hong menjelaskan pula, sebab pertama dia sudah menjadi Chiang Bun, ketua, Bin Sanpei, tentu takkan dapat meninggalkan Bin San secara diam-diam. Lagi pula, saya umpama mengingat hubungannya yang amat baik dengan kau dan tak mau berbuat begitu tentu juga akan membuat geger kalangan Bu Lim. Hal ini akan membuat nurusan bisa runyam malah. Kedua sekalipun dengan ilmu silatnya menangkan kesembilan Tian Mo Li, aku pun tidak suka dia menempuh bahaya. Tentu saja kalau Kim Tai Hiap ikut bersama kita, itu lain perkara. Apa yang kau maksudkan itu memang sudah dapat ku tangkap, sahut Kang Lam. Memangnya aku hanya ingin tanya kabarnya Kim Tai Hiap dan bukan hendak minta bantuannya. Ya, bukan saja dia tidak baik pergi ke Chi Le San, bahkan kau pun tidak enak ikut pergi bersama aku, kata Ki Hiau Hong pula. Kang Lam melengat, tapi dia segera paham juga maksudnya. Hendaklah diketahui bahwa kepergian Ki Hiau Hong ke Chi Le San sekali ini tidaklah menuruti peraturan Kang Ngong, yaitu secara terang-terangan mendatangi Tian Mo Kau Chu. Sebaliknya hendak menggunakan kemahirannya untuk mencolong kembali putranya Kang Lam untuk mana, ginkangnya Kang Lam jauh di bawah Ki Hiau Hong, kalau ikut pergi, tentu akan mengganggu malah. Setelah habis arak ini, segera kita berpisah. Sepuluh hari kemudian, kau boleh datang Boan Leong Tin di kaki gunung Chi Le San untuk menunggu kabarku, demikian kata Hiu Hong. Dan, ada sesuatu lagi, bila kau ketemu Kok Li Hiap, boleh kau ceritakan padanya tentang Tian Mo Kau agar dia berwaspada. Kawanan Tian Mo Li itu merujuk Le Seng Lam sebagai cikal bakal mereka, mungkin sesudah jadi melatih kepandayan, mereka akan bertindak tidak menguntungkan Chi Ho A. Aku tahu, To Ako, sudah cukup banyaklah arak yang kau tenggak, sahut Kang Lam. Sementara itu memang sudah berkati-kati arak masuk perut Ki Hiau Hong, meski bicaranya masih terang, namun lidahnya juga mulai kaku. Mengingat Seng To Ako masih perlu menempuh perjalanan, Kang Lam menganjurkan jangan banyak minum lagi. Ai, ai, adik cilik, bilakah kita ada kesempatan minum seperti hari ini? Kalau bukan katamu ini, mungkin aku ingin meneguk lima kati lagi, demikian kata Ki Hiau Hong sambil terbahak-bahak tapi mendadak ia berseru. Hi sungguh kebetulan sekali, tahu-tahu ada dua sobat lama datang lagi. Ketika Kang Lam memandang ke arah yang dimaksud Seng To Ako, tak tertahan lagi ia terperanjat. Entah sejak kapan di dalam gardu itu ternyata sudah berdiri dua orang Ho An Cheng, paderi asing, yang berperawakan tinggi besar. Ia merasa sudah pernah kenal kedua paderi itu. Segera ia menjadi ingat dahulu ketika diadakan pertemuan Jao Chiang Peng, kedua paderi itu bersama Ki Hiau Hong pernah menyampaikan surat tantangan ke Siau Lim Si atas suruhan, Beng Sintiong. Kemudian bersama Ki Hiau Hong mereka ikut-ikut mencuri kitab pusaka Siau Lim Si. Ya, memang benarlah mereka adanya, yaitu Chufalan dan Chufayu. Setelah berhasil mencuri, segera Ki Hiau Hong melarikan diri, tapi mereka kena tertangkap. Untung ketua Siau Lim Si Tong Sian Siang Jin, mengingat sama-sama murid Buddha, maka mereka telah dibebaskan. Dalam keadaan setengah mabuk, segera Ki Hiau Hong terbahak-bahak dan berkata pada mereka, A.I., angin apakah yang telah meniup kalian ke sini? Aku sangka kalian sudah lama pulang kandang ke negeri Mutiantiok, kini India. Waktu kita bersama-sama mencuri kitab dahulu, aku lari lebih cepat dan mungkin kalian tertangkap. Namun aku bukan sengaja meninggalkan kalian. Ya aku menyesalkan juga kalian sampai tertangkap. Hari ini kebetulan bertemu lagi di sini, marilah ku ajak kalian minum kalian dua cawan sekadar sebagai permintaan maafku. Kedua paderi itu maju mendekati meja dengan mat mendelik Chufalan berkata dengan dingin, jadi kau mengharap sampai kami takkan datang, ya? Hektometer, urusan justru tidak mudah diselesaikan begitu saja. Kami sudah lama mencari kau. Setelah ketemu hari ini, tidak perlu lagi banyak bicara, lekas serahkan barang yang menjadi bagian kami. Hahaha. Jadi kalian ingin membagi rejeki? Ya, sahut Ki Hiau Hang terbahak, tapi celaka, kedatangan kalian ini agak tidak kebetulan. Chufayu menjadi gulsar, Ki Hiau Hang, apa yang kau katakan dulu, kau pegang janji tidak? Kenapa tidak sahut Ki Hiau Hang? Orang yang melakukan pekerjaan seperti kita ini justru paling pegang janji. Bagus seru Chufalan dengan sikap yang heran. Nah kenapa kau masih putar lidah cari alasan segala? Tidak mau lekas keluarkan secara terang-terangan. Memang benar waktu kita berkomplotan, mencuri ke Siaw Lim Si, kita pernah berjanji ada rejeki dibagi bersama, ada bahaya ditanggung berbareng. Tapi siapa suruh kalian kena ditangkap dan sampai hari baru datang mencari pada diriku? Justru kebetulan pada hari ini aku telah kembalikan barang curian itu kepada pemilik masing-masing. Omong kosong teriak acufalan gusar. Ketiga jilid kita pusaka Siaw Lim Si itu hendak makan sendiri yaa. HMM jangan kasalahku kami akan main kasar sekarang. Belang mendadak ia mengebrak meja hingga meja itu menjadi hancur berantakan. Melihat betapa galaknya kedua Huan Cheng itu, pemilik warung minum itu menjadi ketakutan dan berteriak, Hi kalian hendak berkelahi, silakan keluar sana. Kalau di sini sebentar tentu aku bangkrut. Jangan khawatir tak bisa kau dirugikan sahut Ki Hiau Hang tertawa sembari melemparkan serenjang uang perak. Lalu katanya kepada Huan Cheng tadi titik. Orang tua itu memang tidak salah. Kita hendak berkelahi atau berunding secara baik-baik harus mencari suatu tempat lain saja. Sekali melompat, cepat ia sudah meleset keluar gardu itu. Kau hendak lari kemana, Ki Hiau Hang bentak kedua Huan Cheng. Hahaha Ki Hiau Hang tertawa, ketemu si pemilik saja aku tidak lari, apalagi hanya kalian berdua yang cuma membantu pasang metu bagiku saja. Padahal kedudukan kedua padri Hindu itu sangat tinggi di negeri asalnya. Mereka datang ke Tiongkok, diantaranya Ialah ingin mengambil kembali Ihkin dan SWEJWE, dua kitab pusaka tinggalan Tatmocosu. Seperti ketahui, cakal bakal Siaulim Si itu berasal dari Tiantok, dengan sendirinya ilmu silatnya juga diajarkan di negeri seluruhnya. Cuma sesudah lewat beribu tahun, ilmu silat di cabang Tiantiok itu sudah tidak sebagus di Tiongkok. Sebab itulah, maka mereka malah ingin mencari kembali kitab-kitab tinggalan Tatmocosu. Dalam pandangan mereka, hal mana tak bisa dikatakan mencuri. Tapi justru Ki Hiau Hang berulang kali menyebut tentang mencuri kitab, anggap mereka hendak membagi rejeki dan pasang metu baginya segala. Karuan kedua padri itu naik piktam segera mereka memaki, Bangsat yang pandai putar lidah, jangan kau harap bisa lolos dari tangan kami. Eh, aku anggap kalian sebagai kawan sendiri, kenapa memaki tidak karuan seru Ki Hiau sambil mempercepat langkahnya menggoda padri-padri asing itu. Saat itu, Kang Lem sudah menyusul juga di belakang Ki Hiau Hang. Mendadak, kedua padri itu mencengkeram ke depan dari jauh. Kang Lem lagi ayun langkah mengikuti di belakang Ki Hiau Hang ketika mendadak merasa suatu tenaga besar telah menyedot tubuhnya dan belakang hingga mirip dicengkeram orang, hendak melangkah pun terasa susah. Ki Hiau Hang sendiri pun merasakan tenaga tarikan itu cuma tidak sepayah Kang Lem ia masih bisa berlari, hanya kecepatannya menjadi berkurang banyak. Namun begitu, karena Ki Hiau Hang lagi keluarkan tenaga berlari secepatnya ke depan maka tenaga tarikan kedua padri itu pun seakan-akan ikut terseret olehnya. Tentu saja padri-padri bersuara heran kejut. Ki Hiau Hang berlagak tak terjadi sesuatu katanya dengan tertawa. Karena mengingat bekas satu komplotan maka aku tidak meninggalkan kalian tapi kalau kalian main kasar, marilah kita coba-coba balaran lari atau boleh juga main cooking kucingan. Kedua padri itu berkhawatir juga kalau Ki Hiau Hang melarikan diri, segera mereka tidak main tarik dan pegang lagi. Baiklah kita cari suatu tempat untuk bicara. Ingin kami lihat bagaimana kau bicara mengoceh. Segera mereka bersama-sama menuju ke suatu tempat sepi, mendadak Ki Hiau Hang berbenti dan berkata dengan tertawa, asal aku merasa benar, perlu apa mesti mengoceh yang tidak-tidak terus terangku katakan, bukan saja aku telah mencuri tiga jilid kitab pusaka Siaw Lim Si, bahkan berbagai golongan bulim yang besar di Tionggoan juga telah kucuri, tapi aku merasa perbuatan mencuri itu sebenarnya tidak baik, maka aku sudah ambil keputusan akan kembali ke jalan yang benar, justru tadi juga aku telah kembalikan semua barang-barang curianku pada pemiliknya masing-masing. Sudah tentu kedua lo kanceng itu tidak mau percaya, segera cufalan memaki, ngaco belo, setan yang mau percaya pada omonganmu. Huh, kau bisa mengubah watak malingmu. Huh, kecuali kalau matahari terbit dari barat demikian cufayu ikut memaki. Benar juga katamu, sahut hiau heng, harta yang tidak halal untuk selanjut aku masih tetap akan mencuri terus tetapi sebangsa kitab silat pusaka, aku tidak perlu mencuri pula. Hektometer emangnya kah sudah cukup mencurinya, tentu saja tidak perlu lagi maki cufalan dengan mendelik. Terus saja ia hendak mulai menyerang. Hi, berhenti dulu, dengarkan aku cepat keng lem ikut berseru. Aku berani, menjadi saksi bahwa kita aku memang benar-benar telap kembalikan kitab pusaka itu kepada pemilik masing-masing, termasuk pula ketiga jilid kitab siau lim si. Jika kalian mampu, boleh kalian pergi mengambilnya di siau lim si, kenapa terus merecoki to aku saja? Hektometer, jengek cufalan, macam apa kau ini hingga suruh aku percaya padamu. Haya, kalian ternyata tidak mau percaya padaku seru keng lem. Kalian boleh coba-coba tanya namaku. Namaku keng lem selamanya tidak pernah berdusta. Siapa peduli kau keng lem atau keng pak? Enyah bentak cufalan sambil mendepak. Tapi cepat keng lem sudah melompat ke samping sambil berseru, E.E.H. Kalian ini benar-benar tidak tahu aturan, masakah orang memisah juga hendak diserang. Hyante, urusan ini tidak perlu kau ikut campur. Lebih baik kau pergi saja kata Ki Hiau Hang. Mana boleh jadi, kalau ku pergi, mana bisa dianggap sebagai saudara yang ada rejeki dibagi bersama, ada kesulitan ditanggung berbareng sahut keng lem. Karena kewalahan terhadap adik angkat itu segera Ki Hiau Hang berpaling kepada kedua Huan Cheng dan berkata, Jadi kalian tidak mau percaya omonganku, apa bisa ku katakan lagi? Lalu kalian mau apa? Jika barangnya tidak kau serahkan, segera kami beset kulitmu dan betot ototmu, dan perat cufalan. Sebenarnya Ki Hiau Hang masih ingin bicara secara baik-baik dengan mereka, mendengar itu ia naik pip tam juga, saking gusar ia malah, katanya, bagus, bagus seumpama barang-barang curian itu belum kekembalkan pada pemiliknya juga takkan ku berikan pada kalian. Kalau punya kemampuan, boleh kalian pergi mencurinya. Huh tidak becus, takut pada si Yow Lim si pula, tapi menghina orang, di sini. Apa kalian inginkan barang curian yang sudah ada, tinggal membagi rejeki saja? HMM, aku justru tidak ingin membagi muka untukmu. Ingin kulihat kera bagaimana kalian ingin membeset kulit dan membetot ototku? Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong cufalan menggembor keras-keras hingga mirip guntur di siang bolong. Meski Kang Lam cepat tutup kedua telinganya toh masih merasa seakan-akan pekak dan hati berdebar-debar. Kiranya suara cufalan itu adalah ilmu se-chuho kang atau auman singa yang lihai, syukur lu kang kang lem sudah cukup tinggi hingga tidak sampai jatuh pingsan oleh suara auman keras itu. Ki Hiao Hang sendiri meski dapat menahan suara itu, tapi telinganya juga mendenging, pikirnya diam-diam, pantas. Dahulu Taipi dan Taiti Sian Su dan Siao Lim Si juga terjungkal, kemudian diperlukan ketua Tatmo Ih ikut maju baru dapat menaklukan mereka. Dalam pada itu, sekali-sekali menggerung lagi, cepat cufalan menubruk maju. Huh jeritanmu yang mirip setan itu mau dipakai menggertak siapa. Nah lihat juga punya ku ejek Ki Hiao Hang berkelit hingga cengkeraman cufalan mengenai tempat kosong. Kena bentak Ki Hiao Hang mendadak ia keluarkan ilmu LM yang jiau, hingga Taipi Pipekut dipundak lawan kena dicengkeramnya. Saking girang, Kang Lam terus bersorak. Sebaliknya Ki Hiao Hang sama sekali tak menyangka secara demikian mudah musuh kena diserangnya. Pipekut, yaitu tulang pundak yang lemas itu, kalau kena dicengkeram orang, maka betapapun tinggi ilmu silatnya, pasti akan lumpuh juga seketika. Sebab itulah, kalau hendak memunahkan ilmu silat lawan, asal putuskan tulang pundaknya, tentu saja. Sebagai seorang kawakan sedemikian mudah serangannya mengenai sasaran yang tidak lemah itu, segera Ki Hiao Hang pikir, lawannya tidak mungkin pura-pura saja. Benar saja dikalala timbul pikirannya itu, segera terasa tempat yang dicengkeramnya itu lemas tak bertulang sekonyong-konyong lengan cufalan memutar ke atas terus menabok ke tayang hiat di pelipis Ki Hiao Hang malah. Tulang pun tak kena dicengkeram musuh tapi masih bisa keluarkan buat balas menyerang musuh biarpun Ki Hiao Hang. Sudah menduga musuh pasti akan pakai musliah tapi juga tidak menyangka ilmu silat lawan bisa sedemikian anehnya. Kiranya ilmu cufalan itu adalah yoga yang lihai dari India, kalau sudah terlatih sempurna otot daging bisa digerak kerutkan dengan sesuka hati untuk mematahkan daya serangan lawan. Ki Hiao Hang mahir macam-macam ilmu silat tlongkok, tapi terhadap ilmu yoga dari India itu belum pernah belajar. Menyusul mana, secara cufalan menghantam pula ke belakang ketika merasa pundaknya dipegang orang, yang dia gunakan adalah liongkun atau pukulan naga dari ajaran Tatmo Chosu. Ki Hiao Hang tahu betapa lihainya serangan itu serunya memuji, serangan bagus cuma belum cukup sempurna terlatih. Habis itu, tahu-tahu terdengarlah suara bluk yang keras pukulan itu telah mengenai tubuh Ki Hiao Hang. Saking kaget, Kang Lem sampai menjerit khawatir. Kalau terima tidak balas itu kurang hormat. Ini kau pun lihat aku punya seru. Ki Hiao Hang tertawa, berbareng kedua jarinya secepat kilat menutup uratna di pergelangan lengan lawan. Ketika hantamannya mengenai Hiao Hang tadi cufalan merasa kepalannya seperti mengenai kapas, kiranya Ki Hiao Hang telah gunakan lewakang yang mahat tinggi untuk mematahkan semua tenaga pukulan itu. Dan pada saat itulah, belum lagi cufalan sempat tarik kembali tangannya, tahu-tahu urat nadinya kena ditutup, ia menjerit sembari sempoyongan mundur akan roboh. Diam-diam Ki Hiao Hang kagum juga melihat lawannya tidak sampai roboh meski tertutup. Dalam keadaan musuh masih belum siap kembali, terus saja Ki Hiao Hang merangsang maju pula memberi serangan lebih gencar. Setelah serang menyerang tadi, kedua orang masing-masing sudah tahu kekuatan lawan. Luekang Ki Hiao Hang, yang tinggi boleh dikata sama bagus dan sama kuatnya dengan ilmu yoga cufalan yang aneh. Cuma Ki Hiao Hang lebih cepat, lebih gesit, hal ini lebih menguntungkannya. Nampak Seng Su Heng berulang kali mengalami bahaya, cufayu tidak mau tinggal diam lagi. Ia lepaskan kain kasa yang dipakainya terus melompat maju. Hei! Kalian kenal peraturan Kang Owe tidak? Dua orang mengeroyok seorang sungguh tidak tahu malu Kang Lem segera mengolok-olok. Jika kau tidak terima kau boleh maju sekalian sahut cufayu. Segera Ki Hiao Hang menggunakan ilmu mengirimkan gelombang suara ke telinga Kang Lem untuk memisikinya, adik yang baik aku terima kebaikanmu sudah. Tapi jangan sekai-kai kau ikut maju. Apabila aku tak bisa menangkan mereka, aku masih pandai melarikan diri, sebaliknya kalau kau kewalahan untuk lari terang tidak secepat aku. Kang Lem pikir memang betul juga nasihat sang to aku itu, segera ia mengembor, baiklah aku setuju. Aku akan menyokong semangat dari pinggir, kau tidak lari aku pun takkan lari. Kang Lem tidak paham ilmu mengirim gelembang suara itu, karuan dengan mengembor segera rahasianya diketahui musuh. Dengan terbahak-bahak cufayu berseru adik cilik yang licik, apakah kau akan lari begitu saja? Terus saja ia pentang jubahnya yang lebar itu menutup ke atas kepala Ki Hiau Hang. Tanpa pikir, Ki Hiau Hang sambut jubah orang itu dengan sekali hantam. Beluk! Jubah itu menggelembung ke atas, tapi masih mengurung ke bawah, kalau Ki Hiau Hang kurang cepat menghindar, tentu sudah kena dikurung di bawah ya. Kasa atau jubah cufayu itu terbuat dari sutra yang khusus terdapat di India, kalau cuma senjata biasa saja takkan mempan merusaknya, apalagi hanya kepalan Ki Hiau Hang. Kekuatan kedua huanceng itu boleh dikata sepadan dengan Ki Hiau Hang, sebabnya Ki Hiau Hang bisa memperoleh keuntungan melawan cufalan tadi ialah karena ilmu ginkangnya lebih tinggi. Kini cufayu telah maju membantu sambil memutar kasa mestikanya sebagai sebuah jaring-jaring, di samping itu cufalan terus menggempur lebih kuat lagi dengan menggunakan kasa seng sute sebagai tameng. Dengan demikian, tentu saja keadaan berubah, Ki Hiau Hang menjadi terdesak malah. Dalam pertarungan sengit itu, Ki Hiau Hang terkena sekali serangan enci yang yang bertenaga lemas, biarpun Ki Hiau Hang telah gunakan iwakangnya untuk melawan juga, cuma enam sampai tujuh bagian tenaga pukulan itu kena dipatahkan. Maka isi perutnya terguncang. Huak! Arak yang tadi diminumnya telah tersembur semua. Memangnya arak yang dia minum sangat banyak, maka sekali sembur, mirip air manjur saja hingga kasa yang bagus itu basah lepek. Karuan cufayu marah, ia memaki-maki, bangsat kurang ajar. Kasatuanmu dibikin bau dan lepek. Abis, memangnya kau harum Ki Hiau Hang mengolok-olok dengan tertawa. Huh! Bau bacin dari badanmu itu jauh lebih busuk lagi. Saking geli, keng lem sampai tertawa terpingkal-pingkal. Tapi hanya sekejap saja ia tertawa, habis itu ia tak bisa tertawa lagi. Sebab setelah Ki Hiau Hang bisa lepaskan diri dari serangan musuh berkat semburan arak tadi, hal mana telah makin bikin murka cufayu, ia merangsang lebih dekat lagi dengan kasanya, hingga Ki Hiau Hang yang lagi berkutatan dengan cufayan beberapa kali hampir-hampir kena diserang karena menghindari jaringan kasa cufayu. Melihat keadaan itu, keng lem menjadi khawatir, untuk menang terang Ki Hiau Hang tiada harapan, bahkan kini hendak lari pun susah. Segera keng lem jemput beberapa potong batu dengan cepat ia timpukan ke punggung cufalan secara beruntun sambil berseru, kau lekas lari, to aku. Memangnya ilmu tahiat atau memukul hiatu keng lem sangat lihai, cuma sayang tenaga dalamnya masih kurang sempurna, terdengar suara plok sekali, punggung cufalan kena tertimpuk batu, namun orangnya hanya terhuyung sedikit dan tidak roboh. Dalam keadaan itu secepat kilat kasa cufayu sudah bekerja. Sekali sapu, semua batu timpukan keng lem telah kena digulung olehnya. Sebenarnya dengan kepandaian cufalan, tidak seharusnya ia kena ditimpuk oleh keng lem, cuma dia memang pandang enteng jago bekas kacung itu, sedikit lengah, dia lantas telan pil pahit. Untungnya hiatu yang tertimpuk itu adalah hinyang hiat yang mengakibatkan gatal gelis saja, maka tidak terluka. Namun hal itu sudah membuatnya murka, ia membentak, siaucat, bajingan cilik, marilah kau pun maju sekalian. Kau saling sebut saudara tua dengan bangsat tua ini. Kalau memang jiwa setia kawan, hayo maju. Tapi lekas-lekas Kihiau Hang membisiki keng lem lagi dengan ilmu mengirim gelombang suara adik cilik, jangan sembronono, lekas kau lari, lekas. Jago silat yang sedang saling geberak, mana boleh berlaku lengah? Sedikit Kihiau Hang meleng, tahu-tahu kasa cufaya telah dipentang. Batu-batu yang digulungnya tadi terus dihamburkan. Selagi Kihiau Hang terpaksa berlompatan menghindar, kesempatan itu telah digunakan cufalan untuk menghwantam. Biang. Baju Kihiau Hang robek beberapa potong, punggungnya tampak membekas darah. To aku, kita ada rejeki dikenyam bersama dan ada bahaya ditanggung berbareng, tak perluka suruh aku lari. Aku sudah pasti akan maju membantu kau demikian teriak keng lem. Habis berkata, secepat panah, terus saja ia menubruk ke tengah kalangan. Karuan Ki Hiau Hang kebuakan khawatir, namun tak bisa mencegah lagi. Hahaha, bangsa cilik ternyata setia kawan juga, cufayu terbahak-bahak, sekali kasanya memutar, kontan terus ditutup ke atas kepala keng lem. Cepat keng lem papa kedua tangannya ke atas, kasa itu dipegangnya, terus hendak disobeknya. Namun sama sekali tidak bergeming dan tampaknya segera akan dikerudung oleh kasa itu. Syukur Ki Hiau Hang keburu menolong, dengan, membentak, lepas. Secepat kilat kedua jari Ki Hiau Hang mencolok kedua metu cufayu. Ilmu yang digunakan Ki Hiau Hang yalah yan im chi yang lihai, suatu ilmu yang sama hebatnya seperti siulo im set keng. Ilmu yang keji dan lihai ini sebenarnya tak hendak digunakan Ki Hiau Hang, tapi dalam keadaan kepepet untuk menolong keng lem, terpaksa ia keluarkan juga. Ketika mendadak merasa angin tajam menusuk matanya, cufayu terkejut, lekas-lekas ia tarik kembali kasanya untuk menutup mukanya sendiri. Namun begitu kedua matanya sudah merah pedas hingga mengucurkan air mata. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, keledai tua ini menangis. To'ako, baiklah kita ampuni saja dia seru keng lem. Segera Ki Hiau Hang tangan keng lem terus hendak melompat lari. Cufayu gusar, kasa diputar sekuatnya sehingga keng lem tak tahan oleh buncangan tenaga putaran itu. Dalam kejutnya, Ki Hiau Hang lekas-lekas putar balik untuk menyeretnya lagi. Tapi pada saat itu juga, pukulan cufalan sudah menuju ke mukanya, begitu juga cufayu mengebut kasanya ke tengah hingga seketika Ki Hiau Hang dipisahkan dan keng lem. Berhubung keadaan kepepet, Ki Hiau Hang tidak hiraukan pukulan cufalan yang sementara itu telah menghantam pula, lebih dulu. Ia baliki tangan menggaplok ke belakang. Saat itu, cufayu sudah hampir memcengkeram keng lem, tapi gaplokan Ki Hiau Hang itu sudah mentalkan kasa yang melintang di tengah-tengah mereka, cufayu merasakan pula semacam hawa dingin merembes ke atas melalui urat nadinya, kontan ia sangat terkejut. Rupanya itulah siu lo set keng yang dilatih Ki Hiau Hang dan sudah mencapai tingkatan ketujuh, sudah dapat kebetuan keng atau ilmu menyerang dari balik benda. Tapi karena hendak menolong keng lem, Ki Hiau Hang sendiri harus terima satu pukulan cufalan. Karena itu, ia tidak sempat mengerahkan lewekang sendiri untuk menolak serangan itu. Saking kesakitan, matanya berkunang-kunang dan hampir-hampir terjungkal. Sebaliknya karena terserang oleh siu lo im set keng, cufayu tergetar tidak urung mencengkeram keng lem, kesempatan itu dengan cepat digunakan keng lem untuk menyelingap ke samping. Adik cilik, lekas kau lari saja seru Ki Hiau Hang. Tidak, melarikan diri di saat bahaya bukan perbuatan seorang laki-laki sejati sahut keng lem. Biarlah hari ini aku adu jiwa dengan keledai gundul ini. Hektometer, hanya kau bocah ingusan begini ingin adu jiwa dengan aku ejek cufayu sembari mainkan jubahnya dengan tangan kanannya untuk membantu cufalan menempur Ki Hiau Hang sedangkan tangan kiri dipakai menghadapi keng lem. Meski ilmu silat keng lem tidak lemah, kalau dibanding cufayu masih selisih jauh. Setelah belasan jurus, ia mulai kewalahan. Ki Hiau Hang sendiri sudah terkena dua kali pukulan. Siu lo im set keng yang dilatihnya juga belum mencapai tingkatan yang bisa digunakan sesuka hatinya, karena itu keadaannya semakin bertambah buruk. Untuk menjaga diri saja sudah terasa susah, apalagi hendak membela keng lem. Hal ini sebenarnya, karena salah perhitungannya, apabila begitu maju tadi segera ia keluarkan siu lo im set keng, sekalipun tidak menang, paling tidak juga takkan kalah. Tapi kini sudah terlambat. Berulang kali keng lem menggunakan tutukan berat untuk menyerang tapi selalu luput mengenai sasaran. Eh, apa kau hendak pamer ilmu tutukanmu? Baik, biar kau coba-coba tiba-tiba cufayu tertawa. Menyusul mana, mendadak ia membentak, kena. Ia merangsang ke depan keng lem sekali pegang, tangan kanan keng lem lantas kena dicengkram. Berbareng itu, keng lem menyambut juga dengan sekali tutukan, tapi dia merasa jaring kesakitan sendiri seakan-akan mengenai batu. Kiranya cufayu telah kerahkan tenaga saktinya untuk menutup jalan darahnya. Sekarang kau masih berani mengadu jiwa denganku lagi segera cufayu berolok dan tertawa. Meski tangan kanan keng lem kena dicengkram musuh, tapi tangan kirinya masih bisa bergerak. Walaupun dia sudah tahu ilmu totokannya toh takkan mempan merobohkan musuh tapi setiap orang di saat kepepet tentu akan berusaha. Sebisanya. Begitu pula keng lem. Otomatis jari kirinya menutup pula dengan ilmu tiamhyat andalannya itu. Di luar dugaan, tutukan ini telah menimbulkan kejadian aneh. Mendadak cufayu menjerit keras bagai orang kena arus listrik yang hebat, dengan tersipu-sipu ia melompat mundur sambil lepaskan keng lem. Kenapakah kau tanya cufalan heran? Dalam pada itu, keng lem yang terlepas dari cengkeraman musuh itu tepat jatuh dikipatkan samping cufalan, baru padari itu angkat kaki hendak mendepak, tanpa pikir keng lem angkat jarinya terus menutup hingga tepat mengenai Yong Chuan Hiat di bawah telapak kaki musuh. Seketika cufalan merasa telapak kaki itu seperti kena ditusuk oleh jarum yang tajam, kontan ia menjerit dengan mengucurkan air mata. Padahal sebelumnya cufalan juga tahu ilmu tutukan keng lem sangat lihai, ketika ia angkat kaki mendepak, lebih dulu ia sudah tertutup jalan darahnya. Sungguh mimpi pun tak tersangka olehnya bahwa keng lem memiliki tenaga dalam sehebat itu, sekali tutup dapat menembus jalan darah yang telah ditutup itu, bahkan urat nadinya ikut terluka. Masih untung Yong Chuan Hiat itu bukan kiyatu yang memamatikan, melainkan membuat orang linu pegal dan mengucurkan air mata saja. Dan betapa cekatannya Ki Hiau Hong, di saat cufalan lagi angkat kaki hendak mendepak keng lem tadi, berbareng ia pun lontarkan pukulan ke punggung padari itu. Begitu bebat hantaman itu hingga cufalan berkau-kau kesukuan sambil terguling-guling di tanah. Setelah telan kekalahan itu, mana berani padari itu bertempur lagi, apalagi cufalan sudah lebih dulu angkat kaki. Tanpa pikir lagi, begitu merangkak bangun, segera angkat langkah seribu alias kabur. Melihar musuh melarikan diri dengan ketakutan, keng lem jadi gelih hingga melupakan kesakitan diri sendiri. Ia mendekati Ki Hiau Hong sambil menggandeng tangannya sambil terbahak bersama. Adik cilik, sungguh terima kasih bantuanmu kata Ki Hiau Hong kemudian. Apabila kau tidak menutup Yang Cho An Hiatnya, pasti aku tak mampu mengalahkan dia. Biarpun Ki Hiau Hong juga ahli Tian Hiat, tetapi kepandaian. Pit Hiat atau menutup jalan darah, susah diketahui dari luar. Sebab itulah ia hanya tahu Yang Cho An Hiat lawan kena ditutup KLMG Lem, tapi tidak tahu bahwa sebelumnya cufalan sebenarnya sudah menutup jalan darahnya, namun Toh tetap mempan oleh tutukan Kang Lem itu. Maka dengan tertawa, Kang Lem menjawab ahah, itu hanya secara kebetulan saja disebabkan dia terlalu enteng menilai diriku. Hahaha, rupanya dia tidak tahu bahwa ilmu Tian Hiatku ini adalah ajaran Kim Tai Hiap, makanya tidak pandang sebelah mata, dan sekarang dia baru tahu rasa. Ternyata Kang Lem sendiri pun tidak sadar bahwa sebenarnya cufalan sudah menutup Hiat Son lebih dulu. Ya bukan saja dia, bahkan aku pun tidak mengira bahwa kepandayan itu ternyata sudah sedemikian hebatnya. Soal cufalan hendak mendepak kau hingga kecah ditutup olehnya, itulah dapat dimengerti. Tapi cufayu itu kepandayannya lebih tinggi dari kawannya tadi. Ia sudah kena mencengkeram lenganmu, mengapa mendadak kena dilukai olahmu? Hal itu pun salahnya dia sendiri, sahut Kang Lem berseri-seri. Dia bilang ingin mencoba aku punya Tian Hiat Hoat, aku dicengkeramnya begitu saja, ia tidak gunakan ilmu Hukin Chokut Hoat, ilmu membuat otot tulang keseloh, tidak tutup pula Hiatoku. Dengan sendirinya aku tidak mau main sungkan-sungkan padanya. Haha, sekali tutup segera Soan Ki Hiat di dadanya kena dengan tepat. Kang Lem memang suka membual kejadian-kejadian yang meninggikan pamarnya. Tentang Soan Ki Hiat Chufalan ditutupnya itu adalah serangan kedua kalinya. Serangan pertama, jarinya sendiri sampai kesakitan hampir patah, dengan sendirinya tak diceritakan olehnya. Walaupun Hiau Hang heran Kare Kang Lem kalahkan cufayu agak terlalu mudah dan dirasakan aneh, namun setelah penjelasan Kang Lem itu, ia merasa masuk di akal juga dan mau percaya. Ia menjadi tertawa oleh kare cerita Kang Lem yang lucu, katanya kemudian, adik cilik benar-benar seorang Ho Chiang, Panglima Merejeki, di mana terdapat kau, dari bahaya berubah menjadi selamat. Mestinya kalah menjadi menang. Ai, semula aku masih khawatir bikin susah kau, siapa duga kau yang telah menolong jiwa kakakmu ini malah. Haha, sungguh tak tersangka juga bahwa cufayu itu begitu sembrono memandang enteng padamu hingga akhirnya terjungkal di tanganmu. Adik cilik, terimalah hormatku ini. To'ako, lekas-lekas Kang Lem membalas hormat, tidak benarlah jika demikian ujarmu. Apabila mengangkat saudara cuma memandang kepentingan diri sendiri, kalau, menguntungkan baru datang, jika ada kesukaran lari lebih dulu. Apa macamnya mengangkat saudara demikian itu? Apalagi cuma urusan kecil, berulang kali kau membilang terima kasih padaku, sebaliknya kau sudi menghadapi bahaya. Tian mau kau cu untuk menolong putraku. Bagaimana pula aku menyatakan terima kasihku padamu? Hahaha, kau benar-benar seorang yang suka terus terang, adik cilik kata Ki Hyo Hang. Namun aku adalah seorang yang biasa makan doyan minum, kepergianku kecil leisan ini masih diperlukan lindungan rejekimu agar keponakanku itu dapat ditolong kembali, habis itu, aku ingin minum sepuas-puasnya pula dengan engkau. Sudah tentu, sahut Kang Lem sungguh-sungguh. Tapi kau harus menjadi tamuku dan aku takkan merintangi betapa banyak kau akan minum habis berkata, ia pun terbahak-bahak. Baiklah, sekarang yayarlah kita, berpisah di sini, ingat sepuluh hari kemudian, kau menunggu kabarku di Buan Leong Ting di kaki gunung Binsan pesan Hiyao Hang. Apakah to aku masih ada pesaan lain? Tanya Kang Lem dengan perasaan berat. Ki Hiyao Hang memikir sejenak, lalu katanya pula, adik cilik, bila kau bertemu dengan Kok Chi Hoa Chi Hoa, sampaikan salamku kepadanya. Tapi segera dia geleng-geleng kepala dan menambahkan, tapi, lebih baik jangan. Tak usah sebut-sebut namaku di hadapannya. Aku dapat memahami perasaanmu, to aku. Tapi aku pun kenal jiwa Kohli Hiyap kata Kang Lem. Pasti akan ku ceritakan padanya tentang cita-cita dan perubahan kelakuanmu dan aku percaya, demi mengetahui dia mempunyai seorang suheng demikian, pasti dia takkan merasa malu, sebaliknya akan bangga. Baiklah, sahut Hiyao Hang tertawa, ku tahu untuk melarang kau bicara, jauh lebih sukar daripada melarang aku minum arak. Terserahlah kera bagaimana kau hendak katakan padanya. Begitulah mereka berdua lantas berpisah. Di tengah jalan, bila Kang Lem mengingat-ingat kembali peristiwa tadi, dari kalah tiba-tiba bisa berubah menjadi menang hingga kedua Huan Cheng kena dibikin ngacir, dia menjadi sangat senang, mirip anak kecil habis melakukan sesuatu yang menarik. Seorang diri ia menggumam, bagaimana kita aku? Biarpun adik angkatan yang baru kenal ini tidak kepandainya, tapi masih ada gunanya juga bagimu. Demikian dia ia mengguman sendiri sebentar ketika tiba-tiba dia terkesiap mendadahi tidak betul, tidak betul. Apanya yang dikatakan tidak betul oleh Kang Lem itu? Kiranya meski ia suka bicara, gemar omong besar, tapi ia juga cukup kenal akan diri sendiri. Sehabis lupa daratan saking senang tadi, mendadak ia teringat akan sikap Ki Hiau Hang yang ragu-ragu ketika bicara padanya tadi terutama kata-kata Sang Gi Heng, sungguh tidak nyana cufayu demikian Semirono memandang enteng padamu hingga kena dikalahkan olehmu. Maka diam-diam Kang Lem bertanya pada diri sendiri, sebabnya aku bisa menang apa benar karena musuh terlalu memandang enteng padaku. Dalam ilmu silat, Kang Lem sudah mempunyai dasar yang cukup kuat. Maka begitu dia bisa berpikir dengan kepala dingin, segera dapat dirasakan banyak hal-hal yang menyangsikan. Teringat olehnya ketika lengan sendiri lena. Di cengkeram cufayu, ia merasa separoh tubuhnya lemas pegal, tenaga yang mampu dikerahkan hanya tinggal setengahnya saja. Teringat pula olehnya waktu hiat su cuyafu kena ditutuk olehnya dua kali. Tutukan pertama sangat berbeda daripada tutukan kedua. Yang pertama jarinya serasa menutup batu hingga jari sendiri kesakitan, tapi tutukan kedua seperti mengenai daging yang empuk saja. Kemudian teringat pula olehnya ketika Yong Cho An Hiat di telapak kaki cufalan kena ditutuknya, sudah terang ia merasa musuh tutup jalan darahnya, karena itu diam-diam ia bertanya pada diri sendiri, kekuatan cufalan itu sepadan dengan kita aku, kenapa sesudah hiatu ditutupnya, toh masih bisa direbohkan olehku. Aia, aku hanya suka menyombongkan diri sendiri, tapi lupa memberitahukan hal itu pada Kito Ako tadi. Cufalan menutup jalan darahnya, sebagai orang ketika dengan sendirinya Kito Ako tidak tahu, tapi aku dapat merasakannya. Setelah memperoleh tanda-tanda yang meragukan itu, segera Kang Lam teringat juga pada suatu peristiwa di masa. Sepuluh tahun yang lampau. Tatkala mana dia masih belum bertunangan dengan Ce Siang Hii dalam perjalanannya, ia lewat di rumah istrinya itu. Kebetulan waktu itu banyak jago-jago lihai dari siapai yang hendak menuntut balas pada ibunya Ce Siang Hii, N.I.O. Li Ujing. Karena membela ketidak keadilan, ia lantas ikut membantu dan menang beberapa babak pertandingan hingga melepaskan N.I.O. Li Ujing dari kesukaran. Semula N.I.O. Li Ujing memandang hina Kang Lam tapi karena peristiwa itu, barulah berubah penilaiannya dan suka menjodohkan puterinya kepada Kang Lam. Tatkala itu Kang Lam sendiri dibikin bingung oleh kemenangan-kemenangannya itu, kemudian baru ia tahu duduknya perkara, yaitu atas bantuan Kim Si Ih. Biarpun Kang Lam terkadang suka ketolol-tololan, tapi orangnya tidaklah dungu. Memikir akan pengalamannya itu, seketika ia sadar, saking kegirangan, terus saja ia berteriak-teriak, Kim Tai Hiap, Kim Lai Hiap. Wah, betapa susah aku Kang Lam mencari engkau, siapa dugakah sudah berada di sini. Marilah, jangan engkau bergurau lagi dengan aku, lekaslah keluar. Padahal di sekitarnya hanya ladang sunyi belaka yang ada melulu suara kumandang Kang Lam sendiri. Namun ia masih belum putus asa, berulang kali ia mengembor lagi dan tetap tidak tampak bayangan Kim Si Ih. Karuan Kang Lam gugup, cepat teriaknya lagi, Hai, Kim Tai Hiap, bukan hanya aku, Hiau Hang juga lagi mencari engkau. Maukah kau mendengar cerita tentang dia? Tetapi tetap tidak ada sesuatu sahutan orang. Diam-diam Kang Lam membatin, jangan-jangan orang yang telah membantu aku itu bukan Kim Tai Hiap. Tapi, lantas siapa? Ah, mustahil bukan dia. Kecuali dia, di jagad ini siapa lagi yang mempunyai kepandayan sehebat itu. Kang Lam cukup kenal watak Kim Si Ih yang aneh, Maka pikirnya pula, ya, mungkin ada alasannya, Maka Kim Tai Hiap tidak ingin menemui aku sekarang. Sesudah sampai di Bin San, pasti aku bisa ketemu dia. Ah, cuma sayang kita aku sudah pergi jauh. Meskira ada sayang bagi Ki Hiau Hang, Namun bila mengingat tidak lama lagi dirinya bakal bertemu dengan Kim Si Ih, Hati Kang Lam senang tak terkatakan. Segera ia percepat langkahnya menuju ke Bin San. Besoknya di waktu lohor, Kang Lam sudah sampai di kaki gunung Bin San. Di situ terdapat sebuah gardu mengasoyang. Dikelilingi pohon-pohon rindang. Di gardu itu ada seorang tua penjual minuman. Melihat Kang Lam berkeringat, kakek tua lantas menyapa, Mampirlah dulu, cuontamu, mengasuh sebentar melepaskan lelah. Memang Kang Lam lagi merasa lapar dan haus. Segera dia masuk gardu. Apakah kau menjual arak dan daharan sekadarnya? Di pegunungan sunyi demikian, Mana bisa aku menjual makanan begitu ujar orang tua itu? Sebenarnya Xiao Loji, orang tua, juga tidak berdagang, Cuma beberapa hari sudah dekat perayaan Kelenting Hyok Ong Byo di atas gunung ini. Tetamu yang naik ke atas gunung rada banyak. Daripada menganggur di rumah, Xiao Loji lantas masak teh di sini sekedar membantu tetamu yang lewat melepaskan dahaga, Tentang pembayaran, Aku tidak minta, Terserah tuan tamu berapa mau kasih. Melihat orang tua itu sangat ramah tamah Kang Lam lantas duduk dan ajak mengobrol padanya. Tanyanya, Kutau di atas gunung ini ada sebuah Kelenting Hyan Li Byo, Tapi kau bilang ada lagi sebuah Yok Ong Byo, Malah tidak pernah aku dengar. Yok Ong Byo itu sebenarnya hanya Kelenting Bobrok saja yang diperbaiki oleh para petani-petani penanam obat dan pemburu sekitar sini, Sudah tentu tak bisa dibandingkan Hyan Li Koan, sahut kakek itu. Cuma saja Hyan Li Koan itu juga ada sedikit hubungannya dengan Yok Ong Byo. Hubungan apa tanya Kang Lam? Nikoh yang tinggal di dalam Yok Ong Byo itu memangnya berasal dari Hyan Li Koan demikian tutur si kakek. Obat luka dari Hyan Li Koan terkenal sangat manjur. Dahulu penduduk di sekitar sini kalau ada yang luka digigit binatang, sering minta obat kesanal tapi Kelenting itu terletak di atas puncak gunung, Orang turun naik tidak mudah, Maka Hyan Li Koan telah kirim dua orang Nikoh untuk tinggal di Yok Ong Byo dan kami pun serentak menganggap mereka sebagai pengurus Kelenting itu. Ha, ha, ha. Yok Ong Ye Aye A, Tuhan Raja Obat, adalah pria, mana boleh diurus oleh kaum Nikoh ujar Kang Lam tertawa. Ah, toh bukannya Kelenting yang keramat segala, yang kami pentingkan ialah obatnya yang mujarab, peduli apa dia pria atau wanita sahut kakek itu ikut tertawa. Setelah Kang Lam minum habis semangkot teh dan selagi hendak membuka kantong ransum, mendadak kakek itu berkata, aku ada sedia cap bupui, gorengan intip nasi, tidak perlu bayar. Nih, makanlah, jangan sungkan-sungkan engkau cilik. Kang Lam tercengang sejenak, tapi segera tahu maksud orang tua itu. Nyata karena terburu-buru menempuh perjalanan dan danan Kang Lam menjadi koyak-koyak dan robek. Setelah bertempur kedua Hoan Cheng itu, dia disangkanya seorang yang miskin, maka ditawari makanan sederhana yang tidak perlu uang. Kang Lam tidak ingin menolak maksud baik orang tua itu tanpa penjelasan lagi dia terima pemberian cabai pui itu terus dimakan. Kau sangat baik, lo Kong Kong, bukan saja memberi amal teh padaku, bahkan memberi pula cabai pui yang enak ini demikian kata Kang Lam. Pengak bicara, tiba-tiba tampak sebuah joli kecil mendekati gardu itu. Joli kecil itu cuma digotong dua orang, tapi masih baru dengan ukiran-ukiran yang diberi warna emas, indah nan agung. Kang Lam dan kakek tadi jadi haran. Setelah berhenti, dari dalam joli tampak melangkah keluar seorang nyonya yang berdandan mewah. Saking kesima, orang tua penunggu gardu sampai membelalakan matu hingga lupa menyapa. Kalau melihat perbawa nyonya itu, pentulah keluarga kaum pembesar. Dan di kaki gunung bin san yang sunyi itu bisa mendapat kunjungan seorang nyonya, itulah selama ini tidak pernah terjadi. Makanya si kakek itu sampai ternganga, pikirnya, apa barangkali dia hendak bersembahyang. Tapi mustahil, kelenting bobrok yok ong bio itu bisa mendapatkan kunjungan nyonya besar begini. Apalagi tidak lazimnya orang datang kesini dengan menumpang joli. Memangnya selama hidupnya orang tua itu belum pernah melihat joli sebagus itu, apalagi seorang nyonya besar yang berdandan begitu mewah, penuh hiasan mutiara dan batu permata, pantas kalau dia terpesona terlongong-longong. Setelah kedua penggotong joli meletakkan kendaraan mereka, segeia mereka mementak, Hai tua bangka, apakah sudah gila, kenapa mematung di situ? Hujin datang, kenapa tidak lekas menyambut? Ya, ya sahut si kakek itu tersipu-sipu dan cepat pergi menuangkan minuman. Dengan perlahan-lahan keantai-tai, nyonya besar, itu masuk ke gardu itu. Karena heran, dengan sendirinya Kang Lam coba memperhatikan nyonya itu. Tetapi sekali lihat, seketika ia terperanjat. Bukanlah Kang Lam kaget karena melihat batu permata yang dikenakan nyonya pembesar itu, tetapi terkejut karena melihat di tengah-tengah kedua alis nyonya itu samar-samar bersemu warna hitam. Ia pernah mendengar cerita Kim Siye bahwa orang yang tengah alisnya bersemu warna hitam, tentu orang itu pernah melatih semacam ilmu silat yang keji dan lihai dari aliran siapai. Semakin tinggi ilmu yang diakinkan itu, semakin tipis warna hitam iu, bila sudah mencapai puncaknya kesempurnaan, maka warna hitam itu susah dilihat lagi, kecuali kaum ahli. Kini melihat hawa hitam yang samar itu, Kang Lam menduga ilmu yang diakinkan nyonya besar itu paling sedikit sudah mencapai 7-8 bagian. Diam-diam Kang Lam sangat heran dan ragu-ragu. Pikirnya, jangan-jangan kotai-tai ini adalah satu tokoh dari golongan siapai. Tapi ini benar-benar susah dipercaya orang. Ah, boleh jadi dia mempunyai penyakit dalam? Kabarnya orang yang punya penyakit dalam, terkadang di tengah alis timbul hawa warna hitam. Pengah Kang Lam termangu, mendadak terdengar bentakan orang, Anak busuk, lekas enyah kiranya kedua penggotong joli tadi telah mendekati Kang Lam dan mengusirnya. Karuan Kang Lam gusar, sahutnya, aku lagi minum sendiri, apa aku telah mengganggu kalian? Banyak mulut, tempiling cecongormu bentak salah seorang penggotong joli itu, Benar juga, tangannya terus memukul Kang Lam. Sungguh aku tidak pernah melihat orang sewenang-wenang seperti kalian ini, teriak Kang Lam gusar. Tapi ia tidak suka berkelahi dengan orang hanya karena urusan sepele, maka cepat-cepat ia menghindar dengan langkah Tian Lopo Hoat. Biang. Tau-tau pukulan penggotong joli itu mengenai dengklik batu yang diduduki oleh Kang Lam sehingga remukan batu munkrat berhamburan. Terang ilmu yang dipakai itu adalah sebang sahun guciang, pukulan mematikan kebau, atau beboh pijiu, pukulan penghancur pilar. Kang Lam terkesiap. Bukanlah diajari pada penggotong joli, biarpun pukulan itu sangat hebat, rasanya belum bisa menangkan dia. Cuma kalau seorang penggotong joli saja sudah selihai itu, maka betapa tinggi ilmu si nyonya besar itu dapatlah dibayangkan. Ilmu pukulan penggotong joli itu telah dapat membuktikan dugaan Kang Lam, nyonya pembesar itu pasti bukan sembarangan keantai-tai, tapi adalah seorang tokoh lihai dari Siaphei. Dalam pada itu karena pukulannya mengenai dengklik batu, tangan penggotong joli tadi berkau-kau kesakitan, hampir sergelangan tangannya patah. Melihat itu, kawannya naik piptam juga, ia ayun kepalan, segera Kang Lam hendak di jotos. Di bawah keroyokan kedua orang, sekonyong-konyong Kang Lam menyusup ke samping sambil membentak, jika kalian masih menyerang terus, aku pun tidak mau sungkan-sungkan lagi. Berhenti tiba-tiba keantai-tai berseru. Kedua penggotong joli itu tertegun, tidak berani membangkang, dengan rasa di luar dugaan, mereka memandang sang nyonya besar. Sama-sama orang dalam perjalanan, biarkan dia minum di sini ujar nyonya tersenyum. Maka dengan ogah-ogahan, kedua penggotong joli itu terpaksa meninggalkan Kang Lam, kata mereka, untung bagimu, anak busuk. Kenapa kau tidak lekas mengaturkan terima kasih atas kemurahan hati tai-tai? Namun Kang Lam tidak sudi terima kebaikan itu. Jika benar-benar bermaksud baik, kenapa sejak mula tidak mencegah bawahannya berbuat sewenang-wenang, terangkah sengaja hendak menjajal kepandaianku? Untung aku masih punya sejurus dua, kalau tidak mustahil kalian mau sudahi begini saja? Demikian pikirnya. Walaupun masih penasaran, namun Kang Lam juga tidak ingin banyak urusan dengan orang-orang demikian. Sudahlah kalian tak perlu bikin gara-gara lagi, biarkan dia pergi saja demikian kata koan tai-tai tadi. Tapi Kang Lam justru menjengek, ia kebut-kebut baju sendiri, lalu dengan lagak tuan besar ia sengaja duduk kembali ke tempatnya. Kau ingin aku pergi, justru aku tidak mau pergi, kau bisa apa? Si kakek tadi sebenarnya sedang menuang teh bagi nyonya besar, karena ribut-ribut itu, ia menjadi gugup dan baru sekarang menghatikan semangkok air teh yang masih hangat-hangat. Penggotong joli yang tangannya kesakitan itu rupanya masih mendongkol. Segera ia gunakan kakek itu sebagai alat pelampiasnya. Mendadak lengan bajunya mengebut sambil membentak, siapa sudi minum air teh ini? Teh demikian hanya cocok untuk diminum orang udik. Berbareng itu, terdengarlah suara kelonangan, mangkok air teh itu jatuh ke ian tai dan pecah berantakan. Teh panas bercipratan membasai badan orang tua itu. Kang Lam menjadi gusar, segera ia melonjak bangun sambil memaki, apakah kalian hendak menganiaya orang tua? Hi, apakah kau masih cari gebuk? Ya bentak kedua penggotong joli itu, lalu hendak merangsang maju lagi. Namun nyonya pembesar itu keburu menjegah, serunya, sudahlah. Orang tua itu tidak tahu kalau kita membawa daun teh sendiri, tak bisa salahkan dia. Eh lohan, orang tua, harap kau tuangkan sepoci air panas saja. Kami ada bawa daun teh paklojun dari tongting. Baiklah, sahut si kokek cepat dan menuangkan air panas yang diminta. Habis itu diadekati Kang Lam, ia mengedipi matel lalu berkata, engkau cilik, bukankah kau masih harus mendaki ke atas gunung? Hari sudah larut sekarang. Kang Lam tercengang sejenak, tapi segera ia paham maksud orang tua itu. Pikirnya, ya, tentu diakwatir aku dipukul mereka, maka suruh aku lekas pergi dari sini. Walaupun sebenarnya aku tidak gentar, tapi tidak enak juga kalau bikin dia ikut ketakutan. Watak Kang Lam ialah suka pada kehalusan dan tidak doyan kekerasan. Meski perangainya ramah namun tidak rela juga kalau dihina orang. Sebenarnya ia sengaja tidak mau pergi dari situ, tapi demi melihat sorot mati orang tua itu menyenarkan rasa memohon, ia menjadi tak tega, ia pikir toh dirinya memang buru-buru ingin menemui kok lihiap, buat apa cari gara-gara di sini lagi. Berpikir demikian, hati Kang Lam menjadi dingin kembali, segera ia berbangkit dengan berkata, terima kasih atas peringatan lo tiang, hampir-hampir aku lupakan tempo yang berharga, terima kasih juga atas pemberian makananmu tadi. Sedikit uang ini bukan sebagai ganti makanan itu, tapi sekedar tanda rasa penghargaan harapkah suka terima. Sembari berkata, ia terus merogoh serenceng uang perak dan diserahkan pada kakek itu. Engkau cilik, kau hanya minum semangkuk teh saja, mana berani aku terima pembayaranmu sebanyak ini seru siorang tua dengan heran. Aku sudah katakan bukan uang minum tapi sekedar tanda terima kasihku, kalau kau tidak terima, itu berarti memandang hina padaku, sahut Kang Lam memaksa. Dan tanpa menunggu jawaban lagi, segera ia gendong rangsalnya terus melangkah keluarga itu. Ketika ia berpaling, ia lihat kedua penggotong joli tadi sedang memandangi dirinya dengan matlah, terbelalak. Terdengar seorang lagi berkata, tadi kita memaki dia sebagai kera, siapa duga uangnya begitu banyak. Ah paling-paling hanya seorang maling kecil-kecilan, berhasil mencuri beberapa tahil perak, lantas pamer kepada orang desa, sahut kawannya. Diam-diam Kang Lam mendongkol, ia menjengeknya sambil memaki di dalam hati, dasar anjing. Segera ia menuju ke atas gunung dengan langkah lebar. Ketika lewat kelenting Hyok Ong Byo di tengah gunung, Kang Lam melihat beberapa orang laki-laki yang berpakaian compang-camping sedang bicara merubungi seorang nikoh tua. Laki-laki itu banyak yang pundaknya berdarah dan sebagainya. Kang Lam menjadi ketarik pula oleh pemandangan itu, pikirnya, kenapa begini kebetulan, apakah mereka kena digegit harimau hingga pundaknya terluka semua? Ia lihat, nikoh tua itu lagi membagi-bagikan bungkusan-bungkusan kecil obat kepada mereka. Kang Lam mengenali nikoh tua itu adalah anak murid Bin Sanpei Sabtu Angkatan dengan Cho Kim Ji. Tapi nikoh tua itu lagi pusatkan perhatiannya memberi amal kepada laki-laki yang terluka itu. Pakaian Kang Lam terlebih kemal pula dari orang itu, maka ia sangka Kang Lam hanya seorang pemburu biasa yang lewat di situ. Bermula Kang Lam bermaksud masuk ke lenteng itu untuk melihatnya, tapi melihat hari lewat lohor, kalau turuti watak sendiri yang suka ngobrol, sekali masuk ke lenteng dan mulai pentang mulut, bukan mustahil banyak tempo yang akan terbuang lagi. Maka katanya dalam hati, biarlah kutemui Kokli Hiap terlebih dahulu kemudian akan kutanya keterangan padanya. Kang Lam meneruskan ke atas gunung. Kira-kira setengah jam kemudian, jalanan makin terjal sementara itu sekitarnya sudah sunyi senyap. Tiba-tiba ia dengar ada suara tindakan orang dan belakang, menyusul suara seorang sedang memaki, kurang ajar kembali ketemu anak keparat ini. Waktu Kang Lam menoleh, kiranya nyonya pembesar yang numpang Joli tadi sudah menyusul datang. Jalan pegunungan terlalu sempit dan terjal, orang biasa mendaki dengan bertangan kosong juga merasa capek, tapi kedua penggotong Joli itu ternyata bisa berlari secepat terbang, hanya sekejap saja sudah berada di belakang Kang Lam. Dengan menahan rasa dongkol, Kang Lam menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan. Melihat itu, kedua penggotong Joli itu terbahak-bahak. Kata yang seorang, ha-ha-ha-ha-ha-ha, mungkin Xiao Chu ini sudah kenal lihat, maka sudah kapok. Tapi seorang lagi menyahut, Xiao Chu itu sudah merasa pernah melihatnya. Eh, ya, ingatlah aku. Kejadian di kota Sinan malam ini, Xiao Chu itu seperti juga berada di sana. Kang Lam tergerak mendengar itu, pikirnya, jangan-jangan malam kemarin dulu mereka juga mendatangi hotel di mana aku menginap itu dengan maksud hendak merebut harta pusaka yang dibawa pemuda Shibun. Mungkin orang yang datang malam itu terlalu banyak, maka mereka belum ikut turun tangan, tapi mereka kenal aku dan aku tidak kenal mereka. Ia coba percepat sedikit langkahnya hingga selalu berjarak belasan tombak di belakang Joli itu. Ia menjadi heran pula demi nampak Joli itu digotong terus ke atas gunung. Semula ia sangka keantai-tai ini hendak sembah yang keyok Ong Biyo, tetapi sekarang sudah terang dugaannya salah. Semakin dipikir Kang Lam semakin heran. Pertama, kok antai-tai itu sudah terang seorang berkepandaian tinggi, kenapa dia mendaki ke atas gunung dengan naik Joli kalau bilang hendak pamer keagungannya, di binsan yang sunyi ini, hendak dipamerkan kepada siapa? Kedua, penggotong-penggotong Joli itu bicara dengan bebasnya, sama sekali tidak takut, tampaknya hubungan dengan kok antai-tai itu bukan antara majikan dengan hambanya. Jika begitu, ilmu silat mereka toh cukup hebat, kalau dibanding orang Kang Owo umumnya boleh dikata jauh lebih tinggi, lalu mengapa sudi menggotong Joli bagi seorang wanita. Ketiga dan yang paling penting apa tujuan mereka ke binsan ini? Sebab Kang Lem sekali-sekali tidak percaya kedatangan mereka hanya untuk pesiar saja. Tiba-tiba Kang Lem teringat pada obrolan pelayan di Hotel Sin Antempo hari. Pelayan itu mengatakan bahwa kamar yang dipakainya itu pernah ditinggali seorang nyonya besar yang berdan dan mewah, sedangkan kamar itu di masa dulu pernah juga ditinggali Kim Siye dan Lei Seng Lem. Jangan-jangan nyonya besar, yang dimaksudkan itu adalah kok antai-tai yang ini demikian pikirnya. Tapi kalau dia hubungkan kedua persoalan itu, ia merasa toh tiada sesuai alasan apapun juga. Begitulah Joli itu terus mendaki ke atas gunung diikuti Kang lain dalam jarak tertentu. Tidak lama kemudian, mendadak Joli itu berhenti, kedua penggotong menoleh serta memaki kepada Kang Lem dengan sengit, anak keparat kenapakah selalu mengintil kok antai-tai kami? Berulang kali dimaki dan didamperat, betapapun sabarnya Kang Lem, kontan dia balas memaki, persetan dengan kok antai-tai mu segala. Emangnya apakah jalan ini milikmu? Jika mau bicara siapa yang mengintil? Baik, bukankah kau aku tadi jalan lebih dulu, kenapa kalian menyusui kemari? Aku tidak tuduh kalian, sebaliknya aku yang dituduh. Sungguh dunia terbalik. Anak keparat, kau pinta putar lidah, ya? Apa barangkali kau sudah bosan hidup maki kedua penggotong Joli dengan gusar? Kalian hendak apa? Apakah ingin membunuh aku sahut Kang Lem dengan gusar? Tiba-tiba penggotong Joli yang depan tertawa iblis sekali, katanya dengan seram, di sini sepi senyap, bereskan saja bocah itu. Nadanya seperti lagi tukar pikiran dengan kawannya mirip pula sedang mohon persetujuan majukannya. Dan baru selesai ucapannya, terdengarlah suara mendenging. Dua panah kecil secepat kilat menyambar ke arah Kang Lem. Menyerang secara gelap terhitung orang gagah macam apa bentak Kang Lem. Huh, juga belum tentu mampu melukai aku. Berbareng ia mainkan ilmu Tia Chi Sian Kang atau ilmu sakti jentikan jari ajaran Kim Si E yang lihai, ia menyentil cepat hingga kedua panah kecil kena diselentik terpental ke samping. Tapi pada saat hampir sama, tiba-tiba jidatnya terasanya sedingin, menyusul terdengar suara nyaring sekali. Waktu ditegasi, ia lihat sebuah paku baja sudah menancap di batang pohon di belukangnya. Tak usah ditanya lagi, terang jidatnya barusan telah terserempet oleh jarum baja itu. Sungguh kejut Kang Lem bukan kepalang, sudah terang dilihatnya cuma kedua batang panah tadi yang menyambar ke arahnya, kenapa mendadak bisa bertambah sebuah paku baja yang entah datang dari mana. Dan pada saat itulah terdengar suara keantai-tai di dalam joli itu berkata, Sudahlah, kalian jangan bikin onar lagi. Hayo berangkatlah. Baru sekarang Kang Lem sadar akan duduknya semua perkara. bahwa pembidik paku baja itu adalah sinyonya besar. Itu? Dan kalau benar, caranya melepas kahemgi atau senjata gelap dari dalam joli. Senjata gelap itu sudah menyambar sampai di depannya masih belum terasa, maka dapat dibayangkan ilmu kepandai yang sinyonya besar itu benar-benar lihai dan aneh. Belum selesai Kang Lem merenung, tiba-tiba telinganya seolah-olah dibisiki orang, Hayo berangkat. Saat itu kebetulan keantai-tai tadi habis mengatakan Hayo, berangkatlah maka kalimat itu seakan-akan kumandang suara dari nyonya itu. Seketika Kang Lem menjadi bingung apakah suara yang didengarnya itu memang benar kumandang suara sinyonya atau suara seorang yang lain. Kata Kang Lem di dalam hati, ya, memang tak perlu juga cocok dengan mereka, jiwaku ini masih perlu dipertahankan untuk menemui kok lihaiap. Paling penting sekarang harus menjumpai kok lihaiap dulu. Dengan keputusan seperti itu, ia keluarkan gingkangnya yang tinggi untuk manjat ke atas gunung melalui tebing-tebing di jurusan lain, jadi tidak menguntik lagi di belakang joli keantai-tai tadi. Sayup-sayup ia masih dengar suara omelmaki kedua penggotong joli tadi. Kembali hati Kang Lem tergerak, Hi, apakah Yahoo, perempuan siluman, itu hanya sengaja hendak menggertak aku? Atau dia sebenarnya ingin mengambil nyawaku, tapi diam-diam jiwaku dapat ditolong oleh Kim Tai Hiap. Segera Kang Lem percepat langkahnya panjat ke atas melalui jalanan kecil yang lebih dekat, sekaligus tanpa mengasuh, ia sudah berlari sampai di depan Hian Lik An. Ketika menoleh ke belakang, joli sinyonya besar tadi masih belum kelihatan. Setelah tenangkan diri, Kang Lem berpikir pula, dengan pakaian ku yang sudah compang-camping begini, tidaklah enak untuk menjumpai kok liyap. Sebenarnya dia membawa beberapa pasang pakaian serep, cuma buru-buru menempuh perjalanan hingga selama itu belum pernah salin. Kini Ti Lian Lik An sudah di depan mata, dengan sendirinya ia merasa lega. Maka segera ia menyasup ke dalam semak-semak rumput untuk tukar pakaian. Belum lagi Kang Lem selesai mengenakan pakaiannya yang baru, ia menjadi kaget ketika sekonyong-konyong terdengan suara seruan seorang bocah, Hi, kokoh, lihatlah ini. Hai, hai, ada seorang telanjang pinggulnya bersembunyi di sini. Menyusul mana segera terdengar pula bentakan seorang laki-laki yang keras, siapa yang sembunyi di situ. Lekas menggelinding keluar. Buru-buru Kang Lem kencangkan celananya dan menyusup keluar dari semak-semak itu. Ia lihat seorang laki-laki sudah berdiri di hadapannya dengan mata melotot gusar. Di sampingnya ada pula seorang wanita yang berdiri membelakangi dirinya. Kecuali itu ada lagi seorang anak perempuan berusia antara 6-7 tahun sedang gores-gores pipinya di depan Kang Lem untuk memalu-maluinya. Tapi waktu mengenali Kang Lem, segera laki-laki tadi berseru lagi, jadi kau bu, bukankah kau adalah Kang Lem? Waktu Kang Lem menegasi, kiranya memang laki-laki itu sudah dikenalnya, yaitu suhengnya Kok Chi Ho A, Lo Eng Ho. Kang Lem menjadi jengah hingga merah mukanya, maka cepat dia memberi penjelasan, oh oh, kedatanganku yalah ingin menjumpai Chiang Bun Jin kalian. Sampai di atas gunung. Baru ingat bajuku sudah tak karuan, maka sedang salin pakaian. Sungguh kurang sopan sekali. Lo Eng Ho terbahak-bahak, serunya segera, sumuai, marilah sini. Dia bukan orang asing, tapi adalah sobatku, Kang Lem. Baru sekarang wanita tadi berpaling serta memberi hormat kepada Kang Lem. Pikirnya di dalam hati, Kang Lem ini benar-benar seperti apa yang dikatakan orang. Sudah sebesar ini, kelakuannya masih dogol begini. Bertamu ke rumah orang, tapi baru salin pakaian sesudah sampai di depan pintu rumah orang. Dan wajahnya yang mengunjuk rasa geli tertahan itu membuat Kang Lem semakin kikup. Kang Lem, demikian Lo Eng Ho berkata, angin apakah yang meniup engkau kesini? Hayolah, mariku hantar kau ke dalam. Tapi bocah perempuan tadi terus berseru, tidak aku tidak mau bersama-sama dengan lelaki yang pinggulnya telanjang. Aku ingin petik buah bersama kokoh kesana. Eng Ho tertawa geli lagi, katanya pula, anak kecil sembarangan omong, harap Kang Heng jangan gusar. Tapi anak itu masih uring-uringan, katanya pula, mana bisa aku sembarangan omong, tadi aku saksikan sendiri pinggulnya telanjang di situ. Kang Lem sendiri menjadi geli juga, pikirnya dalam hati, masih untung setan cilik ini yang melihat keadaan tadi. Apabila sampai dilihat juga oleh wanita itu, tentu aku lebih malu pula. Begitulah Kang Lem lantas diajak masuk ke dalam hian likuan. Ketika diberitahu kedatangan Kang Lem, kok Chi Ho A segera ia menemuinya di kamar baka? Aia. Kok liap, demikian seru Kang Lem ketika melihat kok Chi Ho A. Ternyata kasar rupa seperti dahulu, sedikit pun tidak berubah. Sungguh aku sangat girang. Rupanya semula Kang Lem mengira kok Chi Ho A sudah cukur rambut menjadi nikoh, yaitu berhubung patah hati hubungan cintanya dengan Kam Si I A. Tapi kini melihat ia masih pelihara rambut, Kang Lem menjadi girang sekail. Sebab Kang Lem masih sangat mengharapkan supaya kok Chi Ho A dan Kim Si I A bisa dipersatukan kembali dan kalau kok Chi Ho A belum cukur tambulnya, itu berarti lebih besar pula harapannya itu. Sebaliknya kok Chi Ho A tidak tahu maksud pikiran Kang Lem itu, sebab cakal bakal Binsan Pai Tok Pisin Mi adalah seorang nikoh pada riwanita, Bixun. Beliau mendirikan hian likaan pula di atas Binsan, maka di antara anak murid Binsan Pai banyak juga yang menjadi nikoh di dalam kuil itu, tapi Binsan Pai terhitung suatu cabang persilatan yang besar. Anak muridnya yang terdiri dari orang preman juga sangat banyak dan tersebar di mana-mana tempat. Ada pula suatu bagian ikut tinggal di sekitar kuil situ, di samping menjaga makam cosu mereka, berbareng menghindari penguberan pemerintah Bo Anjing. Sebab iulah penghuni hian likoan tidak semuanya terdiri dari nikoh. Kok Chi Ho A sendiri memang tidak suka menjadi nikoh. Tapi bukan sebab peristiwa dengan Kim Si E itulah maka ia menjadi geli mendengar ucapan Kang Lem yang tak karuan arahnya itu. Katanya tertawa, Kang Lem, sedikitpun kau juga tidak berubah. Kau masih tetap seperti dulu, suka membanyol. Eh, ya kabarnya kau sudah menjadi ayah. Sudah berapa besarnya anakmu? Kenapa tidak kau bawa bermain kemari? Justeru oleh karena urusan kanak-kanak, makanya aku datang ke sini, kata Kang Lem sambil menghela nafas. Kok Chi Ho A melengak, tanyanya heran, jadi apakah engkau ini? Karena terlalu terburu-buru, Kang Lem tidak sempat menuturkan dari awal dulu. Lebih dulu ia lantas bertanya, Kim Tai Hia pernah datang ke sini tidak? Kera bicaranya tidak karuan susunannya, belum lagi menjawab pertanyaan kok Chi Ho A tau-tau malah tanya. Tentu saja hal ini membuat kok Chi Ho A melengak lagi, hatinya berdebar juga demi mendengar Kim Si E disinggung. Ia paksakan tertawa dan berkata, Kang Lem apakah kamu sudah gendeng? Kenapa bicaramu tak karuan begitu? Tapi dengan serius Kang Lem berkata pula, jikalau Tai Hiap belum kemari, boleh jadi aku benar-benar sudah gendeng. Tapi, kok Li Hiap apa benar-benar kau belum bertemu dengan beliau? Tidak, sahut Chi Ho A. Sejak dia menghantar obat penawar pada kuda hulu, sempat kini aku belum pernah melihatnya. Inilah aneh seru Kang Lem sambil garuk-garuk kepala. Jika begitu, orang yang diam-diam membantu aku itu apa bukan beliau? Dan kalau dia, kenapa tidak kemari? Dia boleh bergurau dengan aku, tetapi terhadap engkau, selamanya dia tidak pernah bergurau. Kang Lem, kata Chi Ho A dengan muka jengah. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, coba ceritakanlah yang jelas. Sungguh panjang kalau diceritakan, sahut Kang Lem tertawa getir. Tapi, terpaksa harus kututurkan dari awal mula, supaya kau bisa terang duduknya perkara. Puteraku telah diculik orang, berhubung ingin mencari bantuan Kim Tai Hiap, maka aku datang kemari hendak tanya padamu tentang keadaan beliau. Lalu ia menceritakan semua apa yang sudah terjadi, tentang puteranya diculik ke delapan wanita berkedok yang mengacau ke rumahnya sampai berjumpa dengan Ki Hiau Hang di tengah jalan. Meski ia buru-buru ingin menghabiskan ceritanya itu, tapi ia pun tidak lupa memberikan pujian pada Ki Hiau Hang yang telah merampas harta pusaka untuk membantu kaum miskin, mengembalikan kitab-kitab pusaka kepada para pemiliknya serta angkat saudara dengan dirinya. Semuanya dia ceritakan, lalu dia tanya Kok Chi Ho A, kita aku tidak berani bertemu dengan engkau kesini, tapi entah kau sudi mengaku dia sebagai suheng tidak? Sebenarnya Kok Chi Ho A sudah anggap segala kejadian yang lalu sebagai impian be'iaka dan tidak ingin mengungkit orang-orang yang ada sangkut paut dengan ayahnya. Tapi kini setelah mendengar Ki Hiau Hang sadah mengubah kelakuannya, suka menuju ke jalan yang benar, diam-diam ia ikut bergirang, katanya kemudian, Ki Hiau Hang bukanlah anak murid Bin Sanpei, dari mana aku mempunyai seorang suheng begitu, cuma karena dia adalah gihangmu, memandang atas dirimu, kalau bertemu dengan dia, aku akan memanggil dia sebagai kito aku. Segera Kang Lem menceritakan lagi pertarungan Ki Hiau Hang dengan kedua Huan Cheng ikut-ikut terseret dalam pertempuran dan diam-diam ada orang membantunya dari samping hingga kedua Huan Cheng dapat dikalahkan. Kok Chi Ho A merasa heran juga oleh kejadian itu? Jangan-jangan Kim Si E benar-benar telah muncul kembali demikian pikirnya. Menyusul Kang Lem hendak menceritakan pula tentang seorang nyonya besar yang dijumpainya itu, tapi pada saat itulah tiba-tiba datang seorang murid wanita memberitahu, lapor Chiang Bun, ada seorang tamu ingin bertemu. Tamu macam apa? Kau undang Pek Su Heng mewakili aku melayaninya dulu, kata Chi Ho A. Ah, toh aku tidak buru-buru hendak pergi, silahkan kau menemui tamu dulu, nanti kita bicara pula, ujar Kang Lem tertawa. Tamu itu rada luar biasa, tutur murid wanita tadi. Dia datang menumpang Joli dan menyatakan minta bertemu sendiri dengan Chiang Bun Su Chi. Hi, bukankah dia seorang nyonya besar yang berdandan sangat mewah seru Kang Lem? Murid wanita itu terheran-heran, sahutnya, entahlah dari keluarga apa tapi tampaknya memang seperti seorang nyonya pembesar. Apakah Heng kau kenal dia? Tidak, sahut Kang Lem. Kecuali Gi Heng ku tiada keluarga bangsawan lagi yang ku kenal. Wanita itu dapat ku jumpai di tengah jalan. Kok liap, bila kau menemui dia? Hendaklah waspada, mungkin asal-usulnya tidak benar, agak mencurigakan. Dari mana kau tahu tanya Chi Ho A. Boleh kau perhatikan dia? Lihatlah di tengah-tengah alisnya itu bukankah samar-samar bersemu hawa hitam sahut Kang Lem. Heran juga kok Chi Ho A. Pikirnya, biasanya pihak pemerintah suka memusuhi golonganku. Kenapa hari ini ada seorang nyonya pembesar minta bertemu dengan aku? Karena tertarik, ia pun tidak sempat tanya Kang Lem lebih jauh, segera katanya, baiklah tak peduli dia orang siapai atau cingpei, keluarga pembesar atau rakyat jelata biarlah ku tanya dulu maksud kedatangannya. Setelah sampai di ruangan tamu, dia lihat di tengah pelataran sudah ada sebuah juli. Dua kulip penggotongnya dengan bertolak pinggang tampak mengunjuk rasa tidak sabar. Kok Chi Ho A. Menyuruh seorang murid wanita menyambut nyonya besar itu keluar dari joli, sedang kedua penggotong joli diterima oleh Loh Engho dan Pek Engkiat ke ruangan lain. Kedua penggotong joli itu rupanya kenal kedudukan Loh Engho dan Pek Engkiat. Semula mereka agak mendongkol karena Kok Chi Ho A. lambat menyambut kedatangan mereka, tapi kini mereka sendiri dilayani sebagai tamu oleh dua murid bin San Pai yang terkenal, mau tak mau mereka menjadi senang juga. Ketika Kok Chi Ho A. memperhatikan tamunya, benar juga ia lihat nyonya yang gemerlapan dan danannya dengan macam-macam intan permata, di tengah-tengah alisnya lapat-lapat bersemu warna hitam. Kok Chi Ho A. adalah tokoh aliran Cing Pai, sebenarnya tidak paham tentang tanda-tanda begitu. Lagi orang yang meyakinkan semacam ilmu jahat. Untung sebelumnya Kang Lam telah memperingatkan dia, maka dia bisa berjaga-jaga sebelumnya. Walaupun kedatangan wanita itu rada mencurigakan, namun Kok Chi Ho A. menyambut secara sopan. Setelah ambil tempat duduk masing-masing, segera ia bertanya, entah siapa nama hujin yang mulia? Ada keperluan apakah hingga sudi berkunjung kemari? Waktu itu ada seorang murid Waniya bin Sanpe lagi menyuguhkan teh kehadapan keantai-tai itu. Makanya itu memandang sekejap kepada pelayan itu, lalu berkata, Kok lihiap, urusanku ini ingin kubicarakan dengan engkau berdua saja. Kok Chi Ho A. kerut kening, pikirnya heran, ada urusan apakah dia ini? Jangan-jangan kisah Lai Seng Lam akan terulang kembali. Tapi segera ia memberi tanda juga dan menyuruhmu murid wanita tadi keluar, kalau tidak dipanggil, dilarang masuk begitu pula orang lain. Setelah murid wanita itu menyingkir serta pintu ruangan ditutup, lalu Kok Chi Ho A. bertanya lagi, Hujin, ada urusan apa, sekarang bolehlah engkau bicarakan. Lebih dulu keantai-tai itu memberi hormat, lalu tuturnya, aku berasal dari keluarga Shikwui. Suamiku Molam Ting, kini menjabat Holam Tetok. Tetok adalah gubernur militer. Letak bin San itu di dalam wilayah Holam. Mendengar itu, wajah Kok Chi Ho A. berubah segera sahutnya sambil balas hormat. Ah, maafkan kiranya adalah mau Hujin. Aku adalah rakyat kecil di wilayah kekuasaanmu, sungguh aku merasa gugup dan dan takut atas kesudian Hujin berkunjung kemari. Kata-kata Kok Chi Ho A. ini mengandung nada sindiran. Tapi berbareng rasa curiganya makin bertambah pula. Apabila apa yang dikatakan nyonya besar itu sesungguhnya, maka susahlah dimengerti bahwa seorang nyonya pembesar. Kerajaan yang dimuliakan ternyata adalah seorang iblis dari Xia Pei. Malahan sekarang nyonya besar itu sudi datang ke Binsan dengan menumpang Joli untuk menemuinya, padahal dirinya adalah ketua Binsan Pei yang biasanya dimusuhi pemerintah kerajaan, bukankah hal ini sangat luar biasa dan susah dipahami. Rupanya Moh Hujin itu dapat menerkap pikiran Kok Chi Ho A. Dengan tersenyum dia berkata, Kok Chi Ho A. tak usah sangsi-sangsi. Kedatanganku ini tiada-ada maksud jahat terhadap golonganmu. Cuma ada satu urusan yang perlu minta bantuan Kok Chi Ho A. Ah, Hujin sukar berkelakar saja sahut Kok Chi Ho A. Padahal suamimu berkuasa, pangkatnya tinggi, urusan apa yang tak bisa diselesaikan, masakan sampai minta bantuanku. Dengan terus terang, urusanku ini sama sekali di luar tahu suamiku, demikian kata Moh Hujin. Maka bila Kok Chi Ambon tidak sudi membantu, aku pasti menyesal selama hidup. Melihat orang bicara secara begitu sungguh-sungguh terpaksa Kok Chi Ho A. menjawab, baiklah, jika begitu, silahkan Hujin bicara. Asal tidak mengingkari kebenaran, di mana aku mampu membantu, pasti akan kulakukan sepenuh tenaga. Moh Hujin tersenyum melikat, katanya pula dengan lirih, boleh jadi urusanku ini justru jauh berlawanan dengan kebenaran, cuma Kok Chi Ambon adalah seorang bijaksana, sebaliknya urusanku ini teramat penting pula, maka aku percaya Kok Chi Ambon takkan mencertawanku dan terpaksa akan bicara secara terus terang padamu. Setelah menghirup teh yang disuguhkan, dengan wajah bersemu merah, Moh Hujin menyambung pula dengan bisik. Bisik terus terang ku ceritakan, pada sebelum aku menikah, aku telah mempunyai hubungan gelap dengan seorang pelajar sesama kampungku dan melahirkan sepasang anak kembar, satu laki-laki dan yang lain perempuan. Sehabis melahirkan, ku serahkan bayi-bayi itu untuk disembunyikan kepada Mak Inang. Tidak lama, atas perintah orang tua, aku terpaksa menikah, dan kedua anak itu dengan sendirinya tak bisa ku bawa serta, bahkan orang tua juga tidak mengetahui. Terpaksa aku terima usul Mak Inang untuk menitipkan kedua anak kepada seorang putranya yang bertani dan tinggal di dusun lain. Seng Tempo sungguh lewat teramat cepat, sekejap saja sudah tujuh tahun lalu. Kasih sayang seorang ibu, tentu Kok Chiang Bun dapat menyelami. Bila kuingat darah dagingku yang berpisahan sampai sekarang ini, sungguh pedih sekali hatiku. Kok Chi Hoa masih perawan suci, karuan ia menjadi jengah juga mendengar cerita itu. Pikirnya pantas dia minta aku singkirkan orang lain. Kiranya dia punya rahasia pribadi demikian. Tapi rahasianya yang bisa dipuji itu, kepada orang tua saja tidak mau bercerita, kenapa sekarang aku yang diberitahu? Belum lenyap pikirannya itu, ia dengar Mohu Jin sedang bertanya padanya, kabarnya Kok Li Hiap telah memiara satu anak perempuan piatu, entah hal itu benar tidak. Kok Chi Hoa tergetar perasaannya oleh pertanyaan itu telah menyinggung suatu yang meragukan dirinya selama tiga tahun ini. Kiranya Kok Chi Hoa memang benar memungut satu anak perempuan yatim piatu. Anak piatu ini asal-usulnya sangat aneh, sampai kini, hal mana masih tetap menjadi teka-teki baginya. Peristiwa itu terjadi tiga tahun yang lalu. Suatu hari, suhengnya Kok Chi Hoa, yaitu ketua Kepang, Ek Tiongbo, datang berkunjung padanya dengan membawa seorang anak perempuan serta minta Kok Chi Hoa memiaranya, bahkan menceritakan padanya suatu kisah yang mengherankan. Ek Tiongbo mempunyai seorang sobat yang tak berbegitu karib, namanya Kha Ugyam. Orang ini adalah tuan tanah kecil di daerah ini Tiongbo Koan. Paham ilmu silat dan orang baik-baik. Malahan di masa mudanya pernah menjalin karangan Luli Uliang yang mengkritik keganasan kerajaan Boanjin serta luas disebarkan kepada kawan-kawan sepaham. Dari situ Lan Ek Tiongbo berkenalan dengan dia. Kemudian karena pemerintah menguber-nguber sisa pengikut Luli Uliang, terpaksa Kha Ugyam pulang kandang dan menjadi hartawan di kampungnya. Ek Tiongbo suka berkelana, pula dalam kedudukannya sebagai pengemis, dengan sendirinya tidak leluasa berhubungan dengan Kha Ugyam. Maka sudah hampir 10 tahun mereka tidak saling berjumpa. Suatu waktu, tiba-tiba Kha Ugyam minta perantara anak murid Kepang menyampaikan sepujuk surat penting kepada Ek Tiongbo dan mengundangnya ke tempat tinggalnya untuk merundingkan sesuatu. Ek Tiongbo adalah seorang setia kawan, seterimanya surat itu meski merasa heran, ia penuhi juga undangan itu. Dan begitu sampai, segera Kha Ugyam mengundangnya ke dalam kamar kontan terus menyatakan permohonannya, aku mempunyai seorang putri angkat, ayahnya adalah bekas buruhku, meninggal karena sakit, tinggal seorang putri piatu. Ini yang sangat kasihan, kebetulan aku tidak punya anak, maka telah mengambilnya sebagai anak angkat. Tapi kini aku sudah tua dan berpenyakitan, mungkin hidupku tidak takkan lama lagi. Demi hari anak itu, sudikah kau menerima anak piatu ini? Ek Tiongbo merasa serba sulit, terus terang ia menyatakan selamanya Kek Pang tidak menerima murid wanita, aku adalah pengemis tua seorang diri pula, sekalipun aku ingin menganggapnya sebagai anak, untuk membawanya juga, susah. Untuk bergurau, masakah nanti kalau dia sudah dewasa juga mesti ikut aku menjadi pengemis wanita? Maka menurut pendapatku di antara sanak keluarga saudara mungkin masih ada yang lebih cocok untuk menerimanya, dengan demikian bukanlah akan jauh lebih baik daripada pasrahkan seorang pengemis tua macamku. Apalagi kesehatan saudara tampaknya masih gagah kuat, kenapa mengucapkan kata yang alamat tidak baik? Melihat Ek Tiongbo tidak mau terima, KHA Ugia menghela nafas, agaknya ada sesuatu yang susah diucapkan. Tapi ia pun tidak memohon pula. Sebelumnya ia sudah siapkan perjamuan di dalam kamar, maka katanya kemudian, jika Ek Pangcu merasa sukar menerima, biarlah urusan ini kita kesampingkan dulu. Sudah lama kita tidak bertemu, marilah kita makan minum dulu sekedarnya. Setelah minum beberapa cawan, lalu KHA U Beng berkata pula, meski Ek Pangcu tidak sudi menerima putri angkatku itu, namun biarlah dia keluar memberi hormat padamu, tentunya boleh kan? Ek Tiongbo terbahak-bahak, sahutnya, kuatirnya pengemis tua tidak bisa memberi oleh-oleh perkenalan. Jangan-jangan bikin Leng Jian Kim, putri tersayang, kurang senang. Mendengar orang tidak keberatan, segera KHA U Giam memanggil keluar putrinya. Kiranya bocah itu baru berumur 3-4 tahun, wajahnya yang sangat cakep dan bersih, tapi pakaiannya agak aneh, yaitu memakai sebuah baju kapas kain sutera merah yang kecil sempit yang cocok untuk dipakai anak umur 2 tahunan saja. Meski anak perempuan itu dasarnya kurus kecil, namun baginya baju itu pun terasa sempit. Pula waktu itu baru permulaan musim merontok, belum-belum sudah memakai baju kapas, hal ini pun tidak menurut jaman. Selagi Ek Tiongbo termenung heran, sementara itu KHA U Giam sudah menuangi cawannya dan berkata pula, setelah pertemuan kita ini, mungkin susah untuk berjumpa lagi. Harap keringkan secawan ini, ada sesuatu isi hatiku ingin kututurkan pada Ek Pangcu. Dengan ragu-ragu Ek Tiongbo menjawab sambil langkat cawan. Persahabatan kita didasarkan atas keluhuran jiwa, pabila KHA U Heng benar-benar ada kesulitan, sudah tentu Siau tetap bisa tinggal diam. Silahkan bicaralah. Seketika KHA U Giam menjadi senang, dia terbahak-bahak dan tenggak habisaraknya, katanya kemudian, memang demikianlah, aku ingin mendengar dari Ek Pangcu. Seperti ucapan Pangcu tadi, meski kita bukan sababat karib, tapi aku cukul kenal Pangcu sebagai seorang yang luhur budi dan pendekar yang bisa pegang janji. Biarpun banyak sanak keluarga ku yang lain, namun yang bisa dipercaya hanyalah Pangcu seorang. Putriku bukan saja asal-usulnya harus dikasihani, mungkin di hari depan masih banyak pula malapetaka yang akan menimpa dirinya. Kini aku tidak mampu menjaganya lagi, sebab itu, walaupun tahu permintaanku ini tidak pantas, namun masih mengharap penimbangan Pangcu atas persahabatan kita, sudilah menerima anak ini. Bila dia dapat memperoleh perlindunganmu, dia lambaka juga aku disalah tenteram. Makin lama makin lemah suara KH Ugyam Hawa hitam di mukanya semakin tebal, Ek Tiong Bo terkejut, ketika melihat kawan sempoyongan, dia menayangnya dan katanya, KH U Beng, kenapakah kau? Ek Tiong Bo pahan ilmu pertabiban ia merasa tubuh orang sangat panas. Ketika memandang air mukanya, terang kawan itu terkena racun yang sangat jahat. KH U Beng ada apa? Katakanlah, kenapa mesti begini seru Ek Tiong Bo? Di mana obat penawarnya? Lekas katakan. Tapi KH Ugyam hanya tuding-tuding anak perempuan itu, lalu tuding diri sendiri sebagai tanda pesannya yang terakhir, yalah mohon Ek Tiong Bo suka menjaga baik-baik bocah itu. Ketika Tiong Bo membanting poci arak, terdengarlah suara bunyi poci itu pecah remuk serta mencipratkan api, nyata isi poci itu adalah arak beracun. Kiranya KH Ugyam menuang arak untuk dirinya sendiri dengan poci yang berisi arak beracun, sebaliknya untuk Ek Tiong Bo diberikan arak biasa dari poci yang lain. Dengan mengorbanan jiwa untuk memasrahkan anak piatu, dengan sendirinya Ek Tiong Bo sangat terharu. Saat itu napas KH U Beng sudah hampir putus. Suhu badannya dari panas berubah dingin, sekalipun sekarang diberi obat penawar juga takkan tertolong lagi. Terpaksa Ek Tiong Bo bisik-bisik di telinga KH U Heng, aku pasti akan rawat baik-baik anak ini. Adakah pesanmu yang lain? Lekas katakan. KH Ugyam meronta-ronta sekuatnya dan berkata dengan terputus-putus, baju, baju kapas bocah itu adalah-adalah pemberian ibunya. Dia masih punya seorang kakak yang dilahirkan berbareng, kini dipiara oleh, oleh Yap Kun Sanditan Liukaan, dia juga punya sebuah baju kapas serupa. Cuma, cuma kainnya dari sutra hijau, bawalah bocah ini pergi mencari kakaknya. Kedua, kedua baju kapas itu teramat penting sekali, di, kau, kau harus. Tanda petik. Aku harus apa tanya Ek Tiong Bo keras-keras. Namun bicara sampai di situ, KH Ugyam sudah putus napasnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu lagi. Selama hidup Ek Tiong Bo sudah menjelajah Kang Ou, sudah banyak hal-hal luar biasa yang dialaminya. Tetapi tiada sesuatu pun yang lebih aneh daripada kejadian ini. Hal pertama yang membuat Ek Tiong Bo tidak mengerti adalah sebab apa KH Ugyam rela mati. Kalau bilang dipaksa musuh, kenapa waktu bertemu tidak minta bantuan? Pula tidak sedikit pun tidak mengatakan pada saat ajalnya. Kedua asal-usul bocah itu menurut KH Ugyam adalah putri seorang buruhnya. Tapi dari baju kapas yang dipakai anak perempuan itu, meski kain sutra baju itu bukan pakaian yang mahal, tapi jarang terbeli oleh kaum petani. Sebaliknya KH Ugyam memberi pesan, katanya penting sekali baju kapas itu. Bukankah ini terlalu mengherankan? Ek Tiong Bo adalah kawakan Kang Ou, dengan sendirinya dapat menduga anak perempuan itu pasti bukan bocah sembarangan, boleh jadi dia yang mengakibatkan KH Ugyam direcoki musuh. Tetapi kalau demikian halnya, mengapa KH Ugyam mengarang ceritanya yang tidak betul itu untuk menutupi asal-usul bocah itu? Keluarga KH Ugyam hanya mempunyai seorang hamba tua. Ketika Ek Tiong Bo tanya padanya, hamba itu menjawab tidak tahu mengapa Seng Majikan bisa meninggal, cuma beberapa hari yang lalu pernah terjadi kemalingan. Sejak itu Seng Majikan tampak masgul. Dan pagi harinya Seng Majikan menyerahkan sepucuk surat padanya dengan pesan boleh dibuka kalau tuan tamu sudah pergi. Jika begitu, lekas kau buka surat itu. Tentu ada pesan yang dia tinggalkan padamu kata Ek Tiong Bo cepat. Waktu hamba itu membuka surat itu, benar juga memang surat wasiat, tapi isinya hanya pesan hamba tua itu kira bagaimana membagi harta warisannya, sedang mengenai sebab kematiannya dan diri anak perempuan itu, sedikit pun tidak disinggung. Waktu ditanya lagi, hamba itu hanya bisa menjelaskan bahwa bocah itu dibawa pulang sendiri oleh KH Ugyam pada tiga tahun yang lalu. Tentang asal-usulnya, Seng Majikan sama sekali tidak pernah bercerita. Ditanya lagi tentang kedatangan maling, hamba itu menyatakan ketika mendusin, Seng Maling sudah lari. Karena tidak memperoleh sesuatu keterangan memuaskan, terpaksa Ek Tiong Bo berangkat membawa anak perempuan itu dengan penuh tanda tanya. Akan tetapi, kejadian-kejadian yang aneh masih belum berakhir. Ketika Tiong Bo mendatangi rumah Yap Kun San di Tan Liu Kean menurut apa yang dipesan KH Ugyam, yaitu untuk mencari kakak kandung anak perempuan itu, ternyata semalam sebelum Tiong Bo datang, Yap Kun San mendadak meninggal dan anak laki-laki piaraannya itu pun lenyap. Yap Kun San juga tokoh bulim yang terkenal. Dia adalah anak murid tokoh terkemuka Jing Xia Pei, N.Y.O. Chang. Oleh karena merasa, tidak baik membiarkan seorang anak perempuan ikut berkecimpung di tengah kawanan pengemis, maka Tiong Bo telah bawa anak perempuan itu ke Binsan dan suruh kok Chi Hoa merawatnya. Chi Hoa sangat suka pada anak perempuan itu, berbareng teringat nasib anak perempuan itu yang serupa dirinya juga yatim piatu yang dipiara oleh orang lain. Sebab itulah, tanpa pikir ia suka sekali menerima bocah itu. Waktu bocah itu ditanya bernama siapa, jawaban anak itu pun sangat aneh, katanya, aku tidak punya nama. K.H.U.Y.A.Y.A. hanya panggil aku Lianji. Y.A.Y.A. bilang aku hanya sementara tinggal di rumahnya. Ia tidak ingin aku ganti nama, maka aku pun tidak S.H.U. Tidak punya nama, kan susah memanggil kau, ujar kok Chi Hoa. Bolehlah kau ikut aku si kok, maukah menjadi anakku? Rupanya bocah ada jodoh juga dengan kok Chi Hoa, baru sekali omong, terus saja dia berlutut menyembah dan mengakunya sebagai ibu. Kok Chi Hoa memberi nama kok Tiong Lian padanya, maksudnya bunga teratai di tengah lembah, yaitu karena dahulu Kim Si Iai pernah memperumpamakan dirinya dengan bunga teratai yang toh putih bersih walaupun tumbuhnya di tengah-tengah lumpur yang kotor. Ia merasa nasib bocah itu rada mirip dengan dirinya, maka telah diberinya bernama demikian. Tapi diam-diam ia berdoa, semoga ayah bunda kandung anak perempuan yang tak dikenal itu berasal keluarga baik-baik, semoga nasib bocah itu takkan serupa dirinya. Di samping itu sebenarnya ia pun menaruh sesuatu cita-cita atas diri bocah itu, yaitu ingin membalas budi ayah angkatnya. Kok Ching Peng yang telah membesarkannya itu? Kok Ching Peng tidak punya keturunan, sebaliknya dirinya sudah mengambil putusan selama hidup ini takkan kawin, sebab itulah ia ingin piara anak perempuan ini agar bila kelak sudah dewasa dan dinikahkan, tentu dapatlah sekedar menyambung keturunan bagi keluarga kok. Dan selama beberapa tahun ini, senantiasa ia berkhawatir bagi asal-usul puterinya yang penuh rahasia itu. Sungguh tak tersangka bahwa hal mana akhirnya muncul juga. Kini ia sudah berhadapan dengan seorang nyonya gubernur militer yang agung, sedang mau hujin itu habis menceritakan rahasia pribadinya, serta menanya tentang anak yang dipungutnya itu. Karuan Kok Chi Hoa tergetar perasaannya, terpaksa ia menjawab, memang benar aku memiara seorang anak piatu, entah dan mana hujin mendapat tahu. Mohu Jin tampak senang oleh jawaban itu. Dengan suara pelahan ia berkata, berhubung rinduku kepada kedua anak itu, tempoh hari aku pernah kirim orang kepercayaan ke Tiong Bokan dengan maksud mengambil kembali kedua anak itu untuk ditaruh di tempat yang lebih baik agar anak-anak itu tidak terlalu menderita di keluarga miskin. Siapa aduga putra makinang yang kutitipi anak itu sudah mati, orang suruhanku telah menyelidiki sebisanya, akhirnya dapat diketahui bahwa sebelum putra makinang itu mati, lebih dulu kedua anakku sudah diserahkan pada orang lain lagi. Kepada siapa putraku itu diberikan? Sampai sekarang aku masih belum mendapat kabar. Cuma putriku dapat diketahui berada di rumahnya K.H.U. Giam di Tiong Bokan, sedang K.H.U. Giam itu telah meninggal. Juga pada tiga tahun yang lalu. Menurut keterangan hamba tua keluarga K.H.U., pada sebelum meninggal majikannya, anak perempuanku itu telah dibawa pergi oleh seorang pengemis tua. Pengemis tua itu adalah Pangcu dari Kaipang Selatan Ekti Longbo. Sebagai suatu klik kangow yang suka bermusuhan dengan pemerintah, dengan sendirinya kami suami istri suka bicara juga tentang urusan Kaipang, sebab itu sedikit banyak aku pun kenal peraturan Kaipang yang selamanya tidak menerima murid wanita. Apalagi Ekti Pangcu adalah seorang pengemis tua, hidupnya selalu seorang diri kalau kian kemari selalu membawa seorang anak perempuan itu tentu tidak leluasa. Mengingat Ekti Pangcu adalah suhengnya Kok Chiang Bun, makanya aku menduga boleh jadi anak perempuanku itu oleh hak Pangcu telah diserahkan padamu. Harap Kok Chiang Bun jangan khawatir, aku tidak urusan tentang kalian bermusuhan dengan pemerintah segala, yang kumohon adalah mendapatkan kembali anakku. Dan kini, karena Kok Chiang Bun sudah mengaku memiara seorang anak perempuan pastilah bocah itu adalah darah dagingku sendiri. Aku pasti akan membalas budi kebaikan Kok Chiang Bun yang telah merawat anakku itu, dan kini sedilah Kok Chiang Bun menyerahkan kembali anak perempuan itu padaku. Apa yang diuraikan Mohu Jin itu satu dan lain ternyata cocok seperti apa yang diketahui Ekti Yong Bo dari ceritanya K.H.U. Giam. Diam-diam Kok Chihoa berdingin hati, pikirnya, biarpun pribadi Mohu Jin ini mungkin tidak benar seperti apa yang diceritakan, tapi tentang diri anak itu, terang tidak perlu diragukan lagi. Ai, apakah nasib bocah ini memang sudah ditakdirkan akan serupa dengan diriku? Ketika ia pandang sekejap lagi pada Mohu Jin, ia lihat hawa hitam dengan alis nyonya itu makin jelas kelihatan kini. Aneh. Juga timbul rasa jemunya terhadap tamunya itu, tak terasa pikirnya pula, wanita ini tampaknya tidak beres, tentu bukannya manusia baik-baik, mana boleh aku membiarkan Lian Ji dibawa pergi olehnya? Agaknya Mohu Jin itu dapat menerkap pikiran Kok Chihoa, dengan tersenyum ia berkata, apa barangkali Kok Chiang Bun merasa berat ditinggalkan anak itu? Asal sudi diserahkan kembali hingga berkumpul dengan keluarga sendiri, kami ibu dan anak pasti akan merasa berterima kasih tak terhingga dan sekali-kali takkan melupakan budi kebaikanmu. Kelak kalau anak itu sudah besar, aku tentu suruh dia sering-sering menyambangi kau. Hati Kok Chihoa menjadi terharu oleh kata-kata orang yang bersungguh-sungguh itu, pikirnya, walaupun dia orang golongan siap hei, kelakuannya tidak benar, tapi apapun dia adalah ibu kandungnya Lian Ji, mana boleh aku merintangi pertemuan kembali mereka? Maka katanya, anak ini pintar dan cerdik. Aku menjadi benar-benar rada berat ditinggalkan olehnya. Tapi kalau dia bisa ketemu kembali dengan ibu kandungnya, aku tetap bergerang baginya. Hujim silakan kau menunggu sebentar. Baiklah, silakan lantas bawa keluar bocah itu sahut moh hujin. Dan karena senangnya itu, di antara metu alisnya itu lantas mengujuk rasa girangnya yang rada aneh. Entah mengapa, wajah yang berseri-seri girang itu memberi perasaan lain dalam hati Kok Chihoa. Ia merasa senang tercampur harunyonya itu bukan timbul dari lubuk hatinya yang murni, tapi lebih mirip seorang yang licik penuh muslihat. Dikala orang demikian hampir mencapai maksud tujuannya, tanpa merasa akan tertampaklah sikapnya yang lupa daratan itu. Seketika hati Chihoa tergerak. Tiba-tiba ia menanya, tapi apakah hujin mempunyai tanda pengenal apa-apa atas diri anak itu? Moh hujin mengejek, segera ia menjawab, tanda pengenal apa. Ketika anak itu kulahirkan lantas ku serahkan pada makinang. Mengenai apakah ada tanda-tanda spesial di badan mereka, sesungguhnya aku tidak pernah memeriksanya. Jika begitu, pantasnya kau ada meninggalkan sesuatu benda untuk kedua bocah itu agar kelak dipakai sebagai bukti saling mengenal kembali tanya Chihoa lagi. Kok Chiang Bun, kau benar-benar sangat cermat khawatir kalau aku menipu bocah itu, sahut Moh hujin tertawa. Tapi untung juga kau memperingatkan aku, maka aku menjadi ingatlah. Aku pernah memberi dua baju kapas yang ku jahit sendiri kepada kedua bocah itu. Baju kapas itu dibuat dari kain satin, sutra sociu, pilihan. Aku pernah pesan wanti-wanti kepada makinang agar baju-baju kapas itu harus disimpan baik-baik bagi kedua itu. Dan entah dikala anak itu kau terima apa baju kapas itu masih ada padanya? Perasaan kok Chihoa menjadi berat lagi pikirnya, jika begitu, bocah itu memang benar anaknya. Tapi segera ia tanya pula, jika demikian, tentunya hujin masih ingat juga warna apakah kedua baju kapas itu. Moh hujin memikir sejenak, lalu menjawab, yang dipakai, anak laki-laki seperti warna merah dan yang perempuan seperti warna hijau. Cuma waktunya sudah terlalu lama, sudah tidak ingat lagi. Mungkin juga salah omong. Apa yang dikatakan Moh hujin itu ternyata terbalik. Hal ini seketika bikin kok Chihoa menaruh curiga, pikirnya, tadi dia bilang memberi pesan wanti-wanti agar menggunakan kedua. Baju kapas sebagai bukti pengenal, mengapa dia sendiri malah tidak jelas? Karena itu, segera dia menanya lebih pelik lagi, soal kecil saja jika tidak ingat lagi warnanya. Tetapi di atas baju kapas itu agaknya masih ada apa-apa yang istimewa lagi, entah hujin masih ingat tidak. Tanpa merasamu hujin mengunjuk sikap gugup jawabnya kemudian, baju kapas tetap kapas, cuma bahannya yang bagus, ada apanya yang istimewa. Jika benar hujin sendiri yang menjahit baju-baju itu, seharusnya hujin dapat mengingatnya, ujar Chihoa dengan tawar. Misal tentang bentuknya, pakai berapa biji kancing, dan bahan apa biji kancing itu dan sebagainya. Coba hujin ingat-ingat kembali, mungkin ada sedikit sepuluh perbedaannya daripada baju kapas biasa. Wajahmu hujin yang putih itu rada merah jengah, sahutnya kurang senang, urusan tetek bengek itu, mana bisa teringat semua? Berapa biji kancingnya juga kok Chiangbun tanyakan, bukankah kok Chiangbun ini sengaja berkelakar dengan aku? Kok Chihoa tersenyum, katanya pula dengan dingin, berapa biji kancing itu adalah benda mestika yang tak ternilai, menurut orang ahli, biarpun di Keraton Kaisar juga belum tentu ada. Kiranya di atas baju kapas itu ada tujuh biji kancing, kalau dilihat sepintas lalu memang tiada sesuatu yang istimewa, hanya mirip kancing, perunggu biasa saja. Suatu hari, kok Chihoa kuatir baju yang disimpan di dalam peti itu lama-lama akan jamur, maka dikeluarkannya untuk dijemur. Tiba-tiba ia lihat kancing-kancing itu memancarkan sinar gemilapan ketika kena sinar matahari. Waktu diteliti, kancing itu entah terbuat dari logam apa, bukan besi bukan emas, bahkan masih ada sesuatu yang istimewa, yaitu kalau barang logam umumnya bila dijemur akhirnya tentu panas, tapi biji-biji kancing itu ketika dipegang ternyata dingin saja, bahkan lebih dingin rasanya waktu sebelum dijemur. Karena itulah kok Chihoa tertarik dan heran. Dan sebab itu pula, asal-usul bocah itu dirasakan penuh rahasia. Diam-diam Chihoa pernah mengunjukkan baju kapas itu kepada kaum Chiampue yang banyak pengalamannya, akhirnya ketika diperlihatkan kepada Kang Lam Ihun Yap Yaek, barulah diketahui asal-usul benda itu. Kiranya biji-biji kancing itu bukan buatan sesuatu logam, tapi adalah tiam simchok atau batu pusat bumi, yang khusus terdapat di pencak tertinggi Kunlunsan. Biji batu yang sangat aneh ini jarang sekali terdapat, pula tercampur di antara batu kerikil biasa, maka sulit sekali ditemukan. Menurut catatan yang terdapat di atas kitab pusaka pertabiban Yap Yaek, katanya tiam simchok itu kalau digelas menjadi bubuk dan diminum dengan arak khasiatnya akan melebihi segala macam obat kuat. Akan tetapi tiam simchok adalah obat yang paling gerah pula di seluruh jagad. Minum sedikit saja bisa membuat orang panas seperti dibakar. Sebab itulah batu itu merupakah obat yang sangat besar khasiatnya, tapi juga racun yang sangat jahat. Orang belasa sekali-kali tidak boleh minum. Hanya orang yang dasar lewekangnya sudah tinggi, barulah boleh menggunakan obat demikian untuk memupuk ilmu silat sendiri hingga mencapai tingkat paling sempurna atau orang yang lewekangnya belum cukup kuat, tapi kalau bisa mendapatkan semacam obat lain khasiatnya dapat menahan racun panas dan tiam simchok itu serta diminum berbareng, untuk mana khasiatnya sedikitnya akan menambah kekuatan latihan selama 20 tahun. Kalau tujuh biji diminum seluruhnya, jadilah orang itu tak mempan segala serangan dari luar. Dari itu, kok cihoa biji-biji kancing itu adalah benda mestika yang tak ternilai, sesungguhnya sedikit pun tidak terlalu dibesar-besarkan. Cuma penilaian itu baru ada harganya bagi orang-orang bulim, hal ini dengan sendirinya tak dijelaskan oleh kok cihoa. Dan demi mendengar jawaban cihoa tadi, seketika Mohu Jin itu tergetar, wajahnya berubah hebat, terus berbangkit. Katanya dengan marah, Kok ciang bun, aku kau pandang rendah. Apa aku kau kira mengincar benda mestika itu? Maka datang pura-pura mengaku anak itu. HMM, jika demikian kau mencurigai aku. Boleh silakan kau tanggalkan kancing baju itu dan biar aku membawa pulang anak itu melulu. Tidak tepatlah ucapan hujin ini sahut cihoa dingin. Hujin adalah nyonya pembesar yang diagungkan dan kaya raya. Mana berani aku memandang rendah hujin dan menuduh engkau mengincar benda mestika? Lagi pula, bila bocah itu adalah anakmu, dengan sendirinya biji kancing di atas baju kapas itu pun milik keluargamu, mana boleh aku menanggalkannya di sini? Bukankah ucapan hujin itu memandang rendah padaku, dan bukan aku yang memandang rendah pada hujin? Nyonya itu tahu salah omong, maka cepat berkata pula, bukan begitu maksudnya. Aku persilahkan kok ciang bun menanggalkan kancing-kancing itu hanya sekedar sebagai balas budi kebaikanmu yang telah merawat anak itu sekian lamanya. Untuk bicara sejujurnya, tatkala itu aku sekenanya menyuruh tukang pasang beberapa batu permata tinggalan. Ayahku di atas kancing itu, bahwa sebenarnya aku pun tidak tahu bahwa batu permata itu mempunyai nilai sedemikian tingginya. Karena nyonya itu mendengar kok cihoa bilang kancing-kancing adalah benda yang tak ternilai, sudah tentu tidak pernah terpikir, olehnya bahwa benda itu adalah Tian Sim Chok yang hanya terdapat di puncak Sing Chok Hei di atas Kun Lun San. Ia sangka kalau bukan mutiara mestika, tentu ada batu permata, tapi mutiara tidak bisa dibingkai menjadi kancing, maka menduga pastilah batu permata. Kok cihoa tersenyum dan menjawab pula dengan tawar, sebanyak aku kemukakan biji kancing di atas baju kapas itu, justru demi kewaspadaan agar hujan tidak salah menerima anak orang lain. Dan kini mungkin harus bikin kecewa harapan hujan, sebab bocah itu, aku sudah dapat memastikan bukan lagi anakmu. Hah berdasarkan apa kau berani memastikan, teriak mah hujan dengan mendelik. Berdasarkan beberapa biji kancing itu, sahut cihoa tenang. Biji kancing itu bukannya batu permata hiasan biasa, juga bukan dibingkai, tapi adalah semacam batu yang sangat aneh, harus kaum ahli, baru bisa kenal akan manfaatnya serta tahu tak ternilai harganya. Seketika mau hujan dibikin terlongong-longong oleh keterangan itu pikirnya dalam hati, kusangka rahasianya terdapat di dalam baju kapasnya, siapa duga berada pada biji kancingnya? Pengah dia memeras otak hendak mencari kata-kata tepat untuk menutupi kesalahannya, kembali kok cihoa menyambung lagi, apa barangkali hujan masih sangsi? Jika begitu, silahkan kau mengatakan, saya umpama tidak tahu di mana letak hasiat batu macam begitu, sedikitnya ingat juga apa warnanya serta apa-apa yang menjadi keistimewaannya. Kuatir kalau makin omong makin salah, mau hujan tidak berani sembarangan menjawab lagi segera debat sebisanya, tapi dia diterima oleh KH Ugiam dari seorang buruh taninya, bukan? Hal ini sudah Jituku katakan, dengan sendirinya dia adalah anakku. Sedang mengenai beberapa biji kancing baju itu boleh jadi KH Ugiam menukarnya kemudian, dari mana aku bisa tahu? Buruh tani KH Ugiam juga tidak cuma seorang saja dan bukan mustahil pula anak itu diterima dari petani lain sahut cihoa. Pendek kata bukti tidak ada, mana boleh aku serahkan bocah itu kepadamu? Dan kau pun tidak perlu inginkan anak keluarga lain. Dari malu, mau hujin menjadi gusar dia mengebrak meja dan mendamprat. Hujin, sahut cihoa menarik muka juga. Di sini bukan kantor pemerintah, kau mau marah-marah, silahkan kau pulang dulu marah-marah di tempatmu. Habis berkata, dia berbangkit sambelangkat cangkir teh, ini tandanya sang tetamu dipersilahkan pergi. Saking gusar, sampai leher mehujan tampak merah, hawa hitam di tengah alisnya semakin tebal. Dengan suara kerasia berkata pula, jadi kau mengusir aku, kok ciangun? Aku tidak berani, sahut cihoa. Tapi urusan sudah jelas, anakmu tidak berada di sini dengan sendirinya kelenting kecil di pegunungan sunyi ini tidak berani lama-lama melayani tamu agung. Siapa bilang urusan sudah jelas, kata Mohujin dengan gusar. HMM biarpun aku datang seorang diri, hendak mengusir aku rasanya tidaklah begitu gampang. Bukti tidak cocok, apanya lagi yang kurang jelas perkaranya, kata cihoa. Jika kau sengaja hendak bikin rusuh di kelenting hian likoan ini, hal ini bukan lagi aku mempersulit engkau, tapi engkau yang mempersulit aku. Hian likoan lantas mawapa. Hektometer jengek Mohujin. Sampai di sini, betapapun sabarnya kok cihoa juga naik darah. Katanya dengan gusar, segala apa tidak meninggalkan kebenaran. Sudah tentu hian likoan tak bisa dibandingkan kantor gubernuran, tapi kalau kau tidak pakai peraturan, hian likoan juga tidak gentar. Air muka Mohujin menjadi pucat, lalu berubah merah lagi, agaknya saking gusar terus akan mengamuk, tapi mendadak menunduk pula, katanya dengan ada yang lain, kok ciang bun, kepadamulah aku menaruh kepercayaan maka telah kuceritakan urusan pribadiku, kau tentu tahu, seumpama aku bisa mengerahkan pasukan suamiku, juga pasti tidak berani terang-terangan minta anak itu padamu. Sebab itu janganlahkah salah sangka aku mengandalkan pengaruh untuk memaksa kau. Seperti juga apa yang kok ciang bun katakan tadi, segala hal tak terlepas dari kebenaran, maka aku hendak aku bicara secara menurut aturan dengan engkau. Aturan apa yang hendak hujin katakan aku bersedia mendengarnya, sahut kok cihoa. Yang kita cocokkan adalah anak itu. Maka sepantasnya kau memperlihatkannya padaku demikian kata mu hujin. Ku dengar dari mak inang, katanya dia sangat mirip diriku. Apabila kulihat anak pungutmu itu tidak mirip aku, tentunya aku pun tidak perlu banyak pikiran lagi. Kata-katanya itu membuat kok cihoa tergetar pula, dia merasa perkara ini menjadi lebih jelas lagi, lebih dapat dipastikan bahwa lianji yang dipungutnya itu bukanlah darah daging wanita ini sebab wajah lianji yang putih cantik itu sedikit pun tidak mirip dengan dia. Sebenarnya sejak mula kok cihoa sudah curiga wajah anak itu tidak mirip nyonya yang mengaku sebagai ibunya ini. Kini mendengar orang minta dibandingkan sendiri, tentu saja kebetulan baginya segera ia menjawab, baiklah jika hujin ingin melihat bocah itu, pasti akan kululuskan permintaanmu. Cuma, kau harus hati-hati memeriksanya dulu, jangan begitu bertemu lantas mengaku sebagai ibunya. Hal ini tidak perlu kau pesan, aku pun tidak nanti mengaku aku anak orang lain sahut mu hujin. Cuma ada sesuatu yang ingin kemohon pada kok ciang bun. Melihat sikap orang telah berubah sopan, kok cihoa menjawabnya dengan ramah pula, baiklah, silahkan omong, bila dapat kulaksanakan, tentu menurut. Baju kapas bocah itu adalah buah tanganku sendiri, tapi menurut kok ciang bun, biji kancingnya sudah berlainan, maka bolehkah aku pun diberi melihatnya pintamu hujin. Kok cihoa menjadi kurang senang, sahutnya, sudah tentu baju itu pun akanku keluarkan, agar hujin tidak tuduh aku sembarangan mengoceh, memalsukan bukti. Ah, kok ciang bun jangan berkata demikian ujar mu hujin. Aku hanya memohon sekedar pencocokan saja. Melihat cacongor wanita itu, makin memuakan, kok cihoa semakin curiga kedatangannya pasti mempunyai tujuan tertentu, tapi pikirnya pula, di hadapanku, rasanya dia pun takkan mampu sembarangan berbuat. Segeia ia memanggil seorang pelayan dan memberi pesan, kau undang ji susu agar membawa lian ji kemari, pula baju kapasnya supaya dibawa keluar sekalian. Baju itu tersimpan di dalam koperku yang paling bawah itu. Ji susu atau wipar perguruan kedua, yang dimaksudkan kok cihoa adalah istri ketua kaipang yang lalu, tiat koaisian, yaitu chia incin. Sejak seng suami meninggal, chia incin terus berdiam di hian li koan. Maka tidak lama, terdengarlah suara seruan seorang anak, Mak, tadi aku mengihat seorang telanjang, katanya orang itu akan menjumpai kau, apakah dia sudah datang kemari? Kiranya bocah ini adalah anak perempuan yang dipergoki Kang Lem. Belum lagi masuk ruangan, bocah itu sudah lantas ingin ceritakan kejadian yaak menarik itu kepada kok cihoa. Segera cihoa menjawabnya, jangan sembelarangan omong, lekas menemui tamu, sini. Benar-benar terjadi Mak, kalau tidak percaya boleh tanya loh susu yok, dia pun melihatnya, seru kok tiong lian pula. Sambil bicara, baru sekarang ia melangkah masuk ke pekarangan tamu itu. Tapi begitu pandangannya bertemu dengan sinar muka Mohu Jin, seketika si bocah terkesima saking kaget. chia incin menggandeng tangan bocah itu, ketika mendadak ia merasa tangan anak itu gemetar, segera ia tahu ada. Sesuatu yang aneh, katanya cepat, lian ji, ada apakah hengkau? Lekas memberi hormat dan panggil bibi. Dan pada saat itulah Mohu Jin telah melangkah maju ke hadapan kok tiong lian, lalu katanya dengan suara lembut, Oh, anakku, tahukankah siapa aku? Mendadak kok tiong lian berteriak. Ya aku tahu engkau siapa. Aku kenal kau sebagai maling wanita yang datang malam itu. Kiranya beberapa hari sebelum K.H.U. Giam membunuh diri, rumahnya pernah kedatangan maling. Tengah malam itu, K.H.U. Giam mendadak terjaga oleh suara aneh dalam kamarnya. Waktu itu kok tiong lian baru berumur tiga tahun, karena sangat sayang pada bocah itu. K.H.U. Giam tidur sekamar dengan dia dan disediakan suatu ranjang kecil tersendiri. Ketika terjaga bangun, segera ia melihat suatu bayangan orang berdiri di depan ranjang anak tersebut. Tangan orang itu baru saja diulur seperti akan mencengkeram kok tiong lian. Dalam keadaan kejut, tanpa pikir lagi, K.H.U. Giam terus menghantam dengan pukulan kun goan pilih chiang yang lihai ke punggung maling itu. Pukulan itu kena dengan telak, terdengar maling itu bersuara tertahan sekali, lalu melarikan diri keluar jendela. Waktu K.H.U. Giam mengudak keluar, namun musuh sudah menghilang. Cuma dari suara tertahan maling yang kecil melengking itu, agaknya bukan kaum laki-laki. Dan besoknya K.H.U. Giam lantas merasa isi perutnya kesakitan, baru ia insaf telah terluka dalam yang parah. Tentang kejadian didatangi maling, hamba tua K.H.U. Giam menceritakan pada ek tiong bom maka kok chi hoa mengetahui juga. Cuma tidak jelas duduknya perkara, tapi kejadian itu pun sangat mencurigakan, sebab sampai ajalnya K.H.U. Giam, tetap ia tidak mau menceritakan peristiwa itu kepada ek tiong bom. Kini mendadak rahasia itu terbongkar oleh anak perempuan itu, katanya Mohu Jin adalah maling yang mendatangi rumah K.H.U. Giam malam itu, karuan kok chi hoa sangat terkejut. Baru saja dia ingat pada kejadian itu, dalam sekejap itu pula tiba-tiba terdengar Mohu Jin telah berseru dengan suaranya yang melengking tajam, anak baik, jikakah sudah kena aku, marilah ikut pergi bersama aku saja. Berbareng itu, orangnya terus menubruk maju, kontan tangannya mencengkeram ke atas ubun-ubun bocah itu. Namun C.H.U. Giam yang berjuluk K.H.U. Giam atau Dewi bertangan panas, betapa linainya dia. Baru saja Mohu Jin geraki tangannya, sekonyong-konyong sinar putih berkelebat, pedangnya sudah dilolos untuk menyerang musuh, beberapa gerakan sekaligus dilontarkan untuk mencecar musuh. Saat itu Mohu Jin lagi menubruk maju, maka tusukan pedang C.H.U. Giam tampaknya kontan akan menembus dadanya, tapi mendadak terdengar suara jeritan ngeri, belum lagi Kok C.H.U. A. melihat jelas apa yang terjadi, bukannya dada Mohu Jin tertembus pedang, sebaliknya Lo A.J.U. S.I.A. N.Y.O. C.H.U. Giam yang telah menggeletak lebih dulu. Sebaliknya Kok C.H.U. A. mengundang keluar Seng Suso sebenarnya maksudnya agar menambah seorang pembantu bila terjadi hal-hal di luar dugaan atas diri si bocah. Siapa duga baru sekali gemrak, C.H.U. A.N.C.N. sudah direbohkan musuh. Dalam khawatir bercampur gusarnya, segera Kok C.H.U. A. menubruk maju. Dalam pada itu, sesudah merobohkan C.H.U. A.N.C.N. saat itu telah jatuh di lantai. Sekilas entah mengapa mendadakmu. Hujan merandek. Baju kapas si anak tadi dipegang oleh C.H.U. A.N.C.H.U. J.U. A.N.C.N. dapat melihatnya, terus saja ulur tangan hendak menyambarnya. Namun saat itu Siang Hoa Kiam yang ditusukan Kok C.H.U. A.N.C.H.U. A.N.C.N. sudah memancarkan sinarnya yang kemiluan dan tahu-tahu telah mengancam mukanya. Selama beberapa tahun ini Kok C.H.U. A. J.U. A. melatih Hian Lik C.H.U. A.N.C.H.I.N. Kepandainya jauh lebih lehai kalau dibanding C.H.U. A.N.C.H.I.N. Maka tusukan itu sangat cepat lagi kuat, susah sekali untuk menghindar. Namun Mo H.U. J.U. A.N.C.H.U. A.N.C.H.U. A.N.C.H.I.N. Badan tidak menggeser sedikit pun, tapi jarinya terus mencintik ke atas. Terang. Tepat batang pedang Kok Chi Hoa kena disentilnya. Seketika Kok Chi Hoa merasa terguncang suatu tenaga kuat, hingga tangannya panas pedas. Ia terkesiap dan heran, ilmu apakah yang dilatih wanita itu. Dalam pada itu, begitu pedang Kok Chi Hoa dijentik pergi, secepat kilat Mohu Jin itu mencakarnya pula. Hanya sekejap saja ia sudah menyerang tiga kali beruntun. Kilau gerak serangan Mohu Jin itu sangat aneh, sudahlah jelas, yang lebih mengejutkan ialah kedua tangannya yang tadi halus bersemu merah itu, kini berubah hitam seakan-akan dipoles tinta. Bahkan sayup-sayup angin pukulannya membawa bau wanyirnya darah yang memuakan. Untung luwekang yang dilatih Kok Chi Hoa sudah mencapai tingkatan tiada taranya rasa muak itu cepat sudah dapat dilenyapkan, bahkan dalam sekejap juga kontan ia pun balas menyerang tiga kali hingga Mohu Jin tidak berani mendekat lagi. Kok Tiong Lian menjadi ketakutan, ia menangis sambil berteriak-teriak, mak, maling wanita ini hendak mencelakai aku, lekas kau usir dia aku aku takut. Aku adalah ibu kandungmu, jangan kau takut seru Mohu Jin. Dan sekali memutar, segera anak itu hendak dicengkeram pula. Mana bisa Kok Chi Hoa tinggal diam? Begitu pedangnya berputar, belum wanita itu mendekati si bocah, sinar pedangnya sudah mengurung rapat jalannya. Sementara itu Kok Tiong Lian masih menangis, sambil memaki ngaco belo, ibu kandungku masih lama dibunuh orang, kau adalah maling yang akan membunuh aku pula kau bukan ibuku. Tergerak hati Kok Chi Hoa dalam herannya ia terhibur juga. Inilah untuk pertama kalinya bocah itu mengatakan ibu kandungnya sudah dibunuh orang. Berbareng ucapannya itu juga telah menyadarkan Kok Chi Hoa hingga dia lebih yakin lagi tentang diri Mohu Jin itu sebab seorang ibu kandung betapapun tidak mungkin mencengkeram anak sendiri sedemikian rupa. Segera Chi Hoa tertawa dingin, ajaknya, Huh betapapun tidak kenal malunya perempuan iblis yang berhati binatang, apa kini kau masih berani memalsukan sebagai ibu bocah ini? Gusar sekali Mohu Jin itu dan peratnya, Kok Chi Hoa secara baik-baik aku datang minta padamu tapi kau berani memaki aku dengan kata-kata yang kotor. Sekali kau tidak sopan, jangan salahkan kalau aku tidak sungkan-sungkan lagi. Hah! Kau berani bermusuhan dengan aku, kau sendirinya yang bakal syualan. HMM biarpun kau adalah nyonya besar, sekarang juga kau harus enyah sahut Chi Hoa Gusar. Belum lenyap suaranya, Huh Jin itu bersuit aneh, dengan melengking seram ia berseru, Wahai Kok Chi Hoa, bicara baik-baik kau tidak menurut, kini dia meloong, Raja Akhirat, mengirim surat panggilan padamu. Begitu seram suaranya hingga mirip tukang tenung jahat yang lagi memanggil roh setan, sekalipun lewekang Kok Chi Hoa sudah sangat tinggi, mendengar suara seram itu, tanpa terasa agak merinding juga. Selesai bersuit aneh, segera Mohu Jin kerjakan kedua tangannya, Sepuluh jarinya terpentang dengan membawa bau amis, bagai anak panah saja jarinya menusuk bergantian ke arah Kok Chi Hoa. Tapi diam-diam Chi Hoa sudah kerahkan tenaga murni, ia mainkan hian li kiam hoat. Orang bersama pedang bagai berubah menjadi suatu gulungan sinar, badannya tertutup dengan rapat, namun hawa dingin dari jentikan lawan yang tajam tetap terasa. Dalam sekejap saja, kedua orang sudah saling gebrak beberapa jurus. Kok Chi Hoa menang dalam hal lewekang dan ilmu pedang, tapi ilmu jahat yang diyakinkan Mohu Jin itu aneh luar biasa. Karena itu, sesaat itu menang kalah tak bisa ditentukan. Sedang Kok Chi Hoa mencurahkan seluruh perhatian untuk melayani serangan lawan, tiba-tiba terdeunar pelayan berseru di luar, lapor Chiang Bun, para susok menunggu di luar menanti panggilan. Kiranya tadi, berhubung memenuhi permintaan Mohu Jin, Kok Chi Hoa telah perintahkan siapapun dilarang masuk. Kini beberapa anak murid tertua Bin Sanpei sudah tidak sabar lagi. Menunggu di luar ketika mereka mendengar di dalam ruangan sudah terjadi suara-suara pertempuran, tapi tidak berani sembarangan masuk. Larangan dicabut, biarkan mereka masuk sahut Chi Hoa segera. Dan karena sedikit meleng, kesempatan itu digunakan Mohu Jin untuk bersuit pula, mendadak sejelur api hijau mengosos keluar dari lengan bajunya terus menyambar ke muka Kok Chi Hoa. Tapi sekali menyebul, Chi Hoa dapat bikin sinar api itu terpencar ke berbagai penjuru Mohu Jin dan rupanya tidak menduga bahwa Lwekah Cinggi atau Hawa Murni Ahli Lwekang yang dilatih Chi Hoa sudah sedemikian lihainya. Ia bersuara heran sekali sambil mundur dua langkah. Namun bau busuk yang terbawa oleh lelatu api tadi terang terdiri dari sesuatu abad jahat. Maka ketika menyebul tadi, betapapun Kok Chi Hoa telah mengisap sedikit hawa busuk itu hingga kepala terasa pening dan mati berkunang-kunang, hampir tumpah-tumpah pula. Kini karena larangan sudah dicabut, beramai-ramai anak murid Bin San Pei terus berlari masuk. Kontan mereka terus dicekoki oleh bau bacin tadi, keruan mereka megap-megap. Di antara anak murid Bin San Pei itu, Lwe Thu Lin berwatak paling keras, terus saja ia memaki, wanita siluman dari manakah, berani main racun di sini? Dia adalah murid Cho Jin Hu dari Kang Lam Cithiap yang terkenal itu. Senjata yang dia pakai adalah sebuah TPP, alat petik mirip gitar, di tengah TPP terpasang tau kuiting atau paku penembus tulang yang khusus digunakan mengincar hiatu musuh. Maka begitu TPP bergerak, kontan tiga buah tau kuting terus dibidikan. Huh, mutiara sebesar beras juga coba-coba mau bersinar dengan dingin Mohu Jin mengejek. Dan di bawah kurungan sinar pedang Kok Chi Ho A, tanpa berpaling, tau-tau terdengar suara gemerincing tiga kali, ketiga paku itu tepat mengenai tubuhnya semua. Namun aneh, mirip mengenai benda logam saja, begitu menyentuh tubuhnya, paku itu lantas jatuh semua. Kok Chi Ho A, Mohu Jin menyindir pula, boleh sekalian kau memberi perintah agar semua begundalmu maju semua, agar aku tidak lagi membereskan mereka satu persatu nanti. Chi Ho A menjadi gusar, dan peratnya, emangnya Bin Sanpei kami dianggap seperti kantor gubernuran. Kami sekali-kali takkan mengandalkan orang banyak, tapi kau telah melukai orang kami. Sebagai Chi Yang Bun Jin, tidak bisa kuampuni kau demikian saja. Segera ia memberi perintah, Lu dan Ling berdua Su Heng, silahkan kalian menolong Chia Suso lebih dulu, periksalah bagaimana lukanya. Dan kau, San Su Chi, lekas kau bawa Lian Ji keluar. Dengan pesannya itu, terang gak akan melayani Mohu Jin sendirian. Belum lenyap suaranya, mendadak Mohu Jin telah mencekeram ke mukanya sambil mengejek, HMM, kau tidak bisa mengampuni aku. Lalu mau apa? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.